Selamat malam, salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdimas. Yang kami hormati, founder atau siangku, FISON, Bapak Fajar Widi Sasono. Yang kami hormati, seluruh peserta, seluruh partisipan, diskusi virtual yang sempat hadir pada malam hari ini, yang di layar kami saat ini sudah berjumlah 278 partisipan dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, saya mengajak kita semua untuk mengerjakan puji dan syukur atas khadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Asa, karena Alhamdulillah, walaupun masih dalam situasi COVID yang cukup tinggi, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk sama-sama menghadiri kegiatan diskusi virtual bertemakan optimalisasi potensi perikanan di Indonesia. Bapak Gubernur, narasumber, dan hadirin yang kami hormati, izinkan saya, Muhammad Fahri, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Malam hari ini bertindak sebagai pemantik diskusi sekaligus yang akan memoderasi seluruh aktivitas diskusi kita pada malam hari ini. Bapak-Ibu dan hadirin yang kami hormati, Indonesia adalah negara maritim yang memiliki lebih dari 17 ribu pulang, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, atau sekitar 99 ribu kilometer lebih. Luas lautan Indonesia berdasarkan data Kementerian Perikanan dan Kelautan, seluas 3,2 juta kilometer persegi, dan wilayah yang masuk dalam dunia ekonomi eksklusif seluas 2,5 juta kilometer persegi. Ini menunjukkan bahwa negara kita memiliki potensi kelawatan yang sangat melimpah ruah. Di sisi lain, hasil survei FAO atau Food and Agriculture Organization, organisasi di bawah PBB, menyatakan bahwa konsumsi ikan per kapita warga dunia meningkat rata-rata 31 persen per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dari seluruh peningkatan konsumsi protein hemani lainnya, seperti daging, susu, dan lainnya. Di sisi lain, Indonesia, 91 persen dari jumlah nelayan kita adalah nelayan kecil dan tradisional, dan 92 persen dari seluruh tangkap nelayan itu dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Berdasarkan data BPS, dari sekitar 83 ribu lebih jumlah kelurahan dan desa di Indonesia, 12 ribu diantaranya pernah masuk kategori atau tipologi desa pesisir. Saat ini banyak sekali BPS yang terbentuk di Indonesia, yang unit usahanya terutama di wilayah pesisir adalah pengelolaan potensi kelautan dan peringanan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi desa-desa tersebut saat ini? Kami melihat berdasarkan status indeks desa membangun yang ada di Indonesia, masih banyak wilayah-wilayah desa pesisir yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang bertindak sebagai A-NOT SPEAK, sekaligus membuka kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Kami sapa dulu beliau. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Gubernur. Mohon maaf suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, semoga sehat selalu bersama keluarga di Sulawesi Tengah. Saya perlu menginformasikan kepada Bapak Gubernur berdasarkan data yang kami memiliki dari 1842 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Lalu sekitar 19 yang berstatus. Tentunya ini menjadi tantangan bagi Bapak Gubernur yang kita tahu bahwa salah satu visi Bapak Gubernur bagaimana meningkatkan status perkembangan desa di Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus bagaimana menerapkan Smart Village yang menjadi salah satu andalan program Bapak Gubernur. Untuk itu, waktu 20 menit kami persilahkan kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Bapak, informat kami persilahkan. Terima kasih, Bung Fahri. Saya juga akhirnya kerepotan. Tapi apa boleh buat? Saya siap untuk memberikan sedikit tentang... Saya tidak lagi pada misi RPJM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2001-2006, tapi saya langsung saja pada potensi yang ada di Sulawesi Tengah. Potensi Sulawesi Tengah luas lautnya tangkap itu 1.933, kurang lebih kilometer. Kemudian garis pantainya Sulawesi Tengah itu 6.655 kalau salah. Ya, ini. Luasnya 6.653,31 kilometer. Luas perairan yang ada 77.295. Laut teritorialnya 1.993,75 kilometer. Jumlah kabupaten 12, kota 1, jumlah desa posisir 1.028 desa. Jadi jumlah nelayan 89.026 orang. Jumlah pembubudidaya 59.523 orang. Jumlah petambah garam 160 orang. Jumlah pulau-pulau kecil 1.604. Jadi begitulah potensi kelautan di Sulawesi Tengah. Jadi garis pantainya saja 6.600. Jadi lumayan lebih besar dari Vietnam atau Thailand. Kita punya garis pantai yang dia bisa menghasilkan. Dia bisa begitu besar. Kenapa kita tiris rosting? Oleh sebab itu, sekarang juga lagi kita kembangkan paname, udang paname kurang lebih sekian, menuju sekian ribu hektare ke depan. Moga-moga itu berhasil dan mendapat dukungan pemerintah provinsi. Akhirnya seluruh masyarakat nelayan kita bisa berfungsi maksimal ke depan. Ini kira-kira yang kita harapkan sehingga ke depan. Visi-misi kami jelas menunjukkan itu. Meningkatkan kualitas manusia per pensul setengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar, mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penanggakan nilai-nilai kemanusiaan dan ham, mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui pembedayaan ekonomi, kerakyatan, penguatan, kelembagaan, mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah, menjalankan pembangunan masyarakat di wilayah merata dan berkeadilan, menjaga harmonisasi manusia dan alam antara sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan, melakukan sinergisitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan walaupun di dalam provinsi seluruh setengah dan di luar provinsi seluruh bertetangga. Inilah kira-kira sebagian dari RPJM kami terus terang, dengan potensi itu kami ingin ke depan, kurang lebih 1.700 desa, kita juga ingin kerjasama nanti dengan Kemdes, bagaimana caranya kita ke depan, menjadikan desa-desa di seluruh setengah menjadi smart village, program ini, karena kita ingin nanti ke depan, nelayan-nelayan kita itu bisa memakai fasilitas aplikasi yang ada, yang sekarang terkenal dengan Peace On, di mana-mana saya kampanye, saya mengatakan, kita harus menguasai teknologi IT digital ke depan, karena semua bisa, kemudian petani-petani bisa mengikuti berapa harga, coklat berapa harga kelapa, bagaimana cara menanam, bagaimana cara, itu bisa semua ditanyakan di Google nanti. Oleh sebab itu, ini program digital, atau internet, atau Wi-Fi di desa ini sangat penting. Oleh sebab itu, melalui Kemdes nanti kita, karena daripada saya pikir-pikir, duit yang 1 miliar itu kenapa sih? Kita buang 50 juta atau 100 juta untuk membangun internet, Wi-Fi di desa-desa, sehingga rakyat kita bisa dengan Android-nya nanti, dia bisa, seperti kita juga dahulu, kan tidak terlalu mengerti HP, tapi lama-lama dengan sendirinya akan kita lebih mau, saya saja, saya saja belajar sama anak saya, jadi itu kira-kira harapan saya ke depan. Insya Allah, dalam 5 tahun kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi negeri yang mengenal digital itu secara luas. Itu yang kita harapkan ke depan. Kemudian SMA-SMA saya, saya nanti akan konsultasi dengan Departan Pendidikan, karena saya tidak mungkin membangun semua sekolah vokasi, karena membangun sekolah vokasi terlalu cukup mahal, oleh sebab itu saya akan mencoba membangun SMA plus, di mana ada setiap ketamatan, ada. Apa itu, ada keunggulan masing-masing. Dari 175 kecamatan, berarti saya punya SMA plus, 175, dan masing-masing punya keahlian. Kalau di sana ada industri, nikel, ya saya harus ajarkan mereka bagaimana mengenal nikel ke depan, bagaimana bisa berbuat untuk seperti perusahaan-perusahaan, untuk bisa diterima di perusahaan. Jadi ada korelasi antara sekolah ke jualan sekolah yang kita bangun, dengan industri-industri yang ada di Sulawesi Tengah. Ini kira-kira semua program-program ke depan yang akan kami kerjakan. Tetapi intinya, dalam mengembangkan potensi kelautan, pangkap, budidaya, udang paname, dan rumput laut, kami kembangkan, karena memang daerah kami masih potensi, haranya masih bagus. Jadi kami yakin, dengan 6.653 km laut, apa itu, garis pantenya, insya Allah kita bisa menghasilkan, kurang lebih kalau kita menghasilkan nanti, barangkali, sudah lah sembangkan sudah setengah, 200 ribu ton. Apa itu, target kita 200 ribu ton. Udang paname. Udang paname, jadi kira-kira berapa triliun itu. Sehingga pendapatan daerah kita, bisa dari sektor itu. Sekarang pendapatan kami hanya 1 triliun. Bayar gaji saja, 1,4 triliun. Jadi masih tekor, untuk ada DBH yang bisa menunjang pembangunan surat setengah. Tapi ke depan, kalau kita keluar dengan baik semua potensi-potensi surat setengah, punya nikel, punya rumput laut, punya emas, punya bigi besi, punya gas, punya minyak, masih banyak orang lain. Punya kelapa, punya coklat. Salah satu coklat terbesar, 10 tahun yang lalu, kita pengeksplor di Indonesia 150 ribu ton dari surat setengah. Jadi kalau ini semuanya, kita potensi, kita bisa kembangkan surat, dan secara terkoordinasi dengan baik, saya pikir surat setengah jadi merupakan provinsi, itu juga provinsi yang perlu diperhitungkan di Indonesia nanti ke depan. Itu barangkali yang saya bisa mampaikan, saya optimis. Oleh sebab itu, saya membangun sekarang, perusahaan daerah saya menjadi perusahaan yang ini, dan bank pembangunan saya harus bisa menjadi bank yang bisa menunjang masyarakatnya untuk maju ke depan. Kebetulan tadi saya baru selesaikan, rapat luar biasa bank surat setengah, saya mintakan supaya berani membantu kredit-kredit rakyat kecil hingga terjadi pertumbuhan ekonomi dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hadapi bahwa kami cukup optimis, tapi insya Allah dengan kerja keras, surat setengah yang bisa menyangkai daerah lain 5 atau 10 tahun ke depan. Itu keyakinan kita, dengan kita menguasai teknologi, kita punya sumber daerah alam begitu besar, dan saya pikir dari Sulawesi yang paling kuas daratannya adalah Sulawesi Tengah, dan paling luas lautnya adalah Sulawesi Tengah. Oleh itu, saya optimis untuk itu. Itu barangkali yang bisa sampaikan pada malam ini, saya tidak mungkin, saya tidak terlalu sistematis, tetapi saya mengembarkan inilah potensi Sulawesi Tengah yang akan kita coba kembangkan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera ke depan. Sulawesi Tengah yang maju dan sejahtera, dan Indonesia yang kuat dan maju ke depan. Melalui tempat ini karena saya persilahkan untuk membuka. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, diskusi pada malam ini, saya buka dengan resmi. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur atas sambutan sekaligus membuka kegiatan diskusi virtual ini secara resmi dari penyampaian Bapak Gubernur tadi. Kami menangkap bahwa Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah punya komitmen yang sangat kuat untuk mengembangkan potensi kelautan yang ada di Sulawesi Tengah. Kami mencatat berdasarkan data BPS, ada kurang lebih seribuan desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang berkarakter atau yang berada di wilayah posisi laut. Saya pikir ini menjadi penting bagaimana kita meningkatkan potensi perikanan di desa-desa tersebut tentunya dengan kolaborasi tidak hanya dengan dana desa tetapi juga yang diharapkan adalah stimulan dari APBD. Terima kasih Bapak Gubernur atas penyampaian sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Fajar Widisasono. untuk menyampaikan kurang lebih 20 menit ke depan tentang apa sih sebenarnya fish on itu. Kemudian bagaimana kira-kira potensi boomdes yang punya boomdes penghasil ikan untuk bisa mengembangkan kutahannya. Di sini sudah hampir 430-an peserta yang hadir dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Kebetulan saya juga pernah menjadi lurah di salah satu kelurahan di Kabupaten Donggala yang berkarakter pesisir di pinggir laut. waktu itu saya jadi saya sangat memahami betul apa persoalan nelayan. Tidak hanya soal cuaca tetapi juga bagaimana pasukan BBM, bagaimana pasar yang sangat fluktuatif yang ini menjadi persoalan selama ini dampak pandemi COVID-19. Saat ini juga teman-teman nelayan sangat berdampak. Silakan Bapak Fajar Widisasono, komentar sekaligus CEO dari fish on. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Pak Direktur Pak Fahri dari Kementerian Desa. Yang kami hormati tim kami, fish on Sulawesi Tengah. Ada Pak Agung, ada Pak Badri. Kemudian yang kami hormati Bapak-Bapak semua. Tidak hanya nelayan di Sulawesi Tengah, tetapi saya lihat telah hadir juga dari seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon memperkenalkan diri, kami dari Startup Fish On, Bapak-Ibu sekalian. Kita sebetulnya untuk Sulawesi Tengah bukan hal yang baru. Baru dari Bapak Gubernur yang barusan disampaikan, dan kami makin optimis bahwa program ini bisa kita laksanakan. Saya minta izin untuk menampilkan materi, jadi agar Bapak-Bapak, Ibu dan Ibu semua memahami tentang konsep dari fish on ini seperti apa. Seperti itu. Sebentar ya. Jadi sudah bisa dilihat ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini fish on Pak. Jadi bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kita akan membuat program yang sebetulnya ini adalah turunan dari program nasional Pak. Jadi program nasionalnya kita sebut namanya adalah Program Satu Juta Nalain Berdaulat, dan kami memang membuat turunan-turunan di setiap provinsi, di setiap kabupaten yang bekerja sama, yang telah bekerja sama dengan fish on. Program ini sendiri kenapa disebut Nalain Berdaulat? Karena ada beberapa hal yang ingin kita bantu dari masyarakat yang ada di pesisir Pak. Sebentar, saya mau izin. Ini materinya tidak bisa di next. Sebentar ya Pak, saya ulang. Pak Fajar mungkin bisa di-share ke saya. Selanjutnya, biar kami yang akan menampilkan. Sebentar Pak, ini tidak bisa di next. Oke. Nah, nanti seperti ini juga. Baik, jadi program yang ingin kita bantu di Sulawesi Tengah itu terkait dengan nelayan adalah ini ya Bapak-Bapak sekalian jadi kita tidak bicara bahwa nelayan di Sulawesi Tengah ini miskin Pak tapi yang akan kita bantu adalah bagaimana kami bisa melalui program ini kita bisa meningkatkan sejahteraan nelayan di Sulawesi Tengah pada dasarnya di nelayan itu kami juga sudah keliling di Sulawesi Tengah bersama tim kami, ada tiga hal Pak yang menjadi selalu masalah di nelayan yang pertama adalah masalah ketergantungan dengan pengumpul atau tengkulak atau kalau di Sulawesi disebutnya punggawa Pak ini adalah terkait dengan modal di mana mereka untuk melaut mereka harus meminjam, dari situlah kemudian mereka harus menjual ke para pemodal ini dengan harga yang ditentukan oleh si pemodal jadi kami melihat disini sudah ada dua masalah Pak yang pertama adalah modal, yang kedua adalah pemasaran karena harga ini menjadi tidak demokratis karena ditentukan oleh si pembeli nah inilah yang kami melihat bahwa harus ada inovasi di bidang tata niaga tata niaga di bidang perikanan ini sehingga ini bisa kita bantu kemudian itu sudah masalah dua yang kita coba nanti akan selesaikan Pak yang ketiga adalah teknologi jadi bagaimana di laut itu kita tidak lagi mencari ikan Pak tapi kita menangkap ikan karena ikan-ikan itu sudah bisa diprediksi keberadaannya itu ada di mana dengan teknologi baik itu teknologi satelit maupun teknologi machine learning yang kami kembangkan berdasarkan historical tangkap dari nelayan yang ada di sana kemudian izin lagi ini yang ketiga masalah yang ingin coba kami selesaikan adalah ini slide kami yang ketiga Bapak-Ibu sekalian kemudian yang menjadi masalah berikutnya atau yang kami coba berikan Pak melalui program nelayan berdaulat ini yang pertama adalah modal operasional jadi nanti nelayan yang ada di Sulawesi Tengah itu yang hadir di sini dari seluruh Indonesia apakah terbuka peluang bagi nelayan-nelayannya di luar provinsi Sulawesi Tengah sangat terbuka Bapak sekarang sebetulnya pola kita nanti sudah-sudah ada Pak jadi artinya teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi vis-on ini secara gratis di tempatnya masing-masing tapi tidak semua fitur Pak karena kalau untuk semua fitur yang seperti yang kita sajikan malam ini harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini seperti yang kita lakukan dengan Sulawesi Tengah Pak kenapa? karena ini yang kami berikan yang pertama adalah modal operasional jadi begitu nelayan bergabun dengan program nelayan berdaulat ini dia akan langsung mendapatkan pendanaan Pak tanpa agunan dari Bank BNI ini adalah kur dengan bunga 6% satu tahun jadi siapapun yang bergabung dengan program kita itu BNI sudah komitmen Pak BNI Pusat kebetulan malam ini juga sudah ikut hadir di acara ini dari BNI Pusat di mana mereka akan langsung memberikan pendanaan tetapi uangnya tidak dalam bentuk cash Pak uangnya adalah masuk ke aplikasi vis-on yang hanya bisa dibelanjakan di boomdes nelayan nah ini menariknya kenapa hari ini kita membahas tentang bagaimana boomdes ini bisa kita berdayakan karena disini kalau misalkan di satu kampung nelayan ada 100 nelayan Pak dengan masing-masing mendapatkan modal katalah dari BNI 10 juta karena ini nelayan kecil ya maka ada uang 1 miliar yang hanya bisa dibelanjakan di boomdes ini Pak nah inilah yang kami ingin dorong untuk kita kerjasama dengan boomdes yang ada di Sulawesi Tengah jadi yang pertama tadi modal operasional yang kedua adalah informasi posisi ikan Pak informasi posisi ikan ini setiap 8 jam di kami berubah nanti kita bisa tunjukkan kemudian yang ketiga itu penyediaan saprokan Pak saprokan ini adalah sarana produksi perikanan di mana kami bukan vis-on yang membuka toko yang membuka perbekalan nelayan tetapi boomdes Pak kita akan prioritaskan di Sulawesi Tengah ini adalah boomdes nelayan kalau boomdes tidak siap, tidak sanggup baru kemudian kooperasi kalau tidak sanggup lagi saya minta Pak Gubernur mungkin nanti untuk perusda Pak untuk turun tangan karena jangan sampai nelayan yang sudah sangat berharap program ini masuk mereka jadi terkendala karena ekosistem yang tidak siap sehingga pilihannya itu Pak Direktur kemudian yang keempat hasil tangkap nelayan yang tadi itu adalah kita lelang secara online Pak nanti saya tunjukkan kita sudah punya list buyer di dalam dan luar negeri yang mereka langsung bisa belanja ke nelayan yang kelima ini yang tidak kalah menarik Pak kami selenggarakan internet murah di tengah laut jadi selama ini kalau bapak-bapak melaut di tengah laut itu tidak ada sinyal kami siapkan internet di tengah laut dan itu sangat murah sekali Pak sangat murah sekali dan bapak bisa internetan dari tengah laut melihat posisi ikan bergeraknya kemana dan sebagainya dan kemudian yang ke-6 adalah transaksi elektronik jadi semua transaksi itu kita lakukan secara cashless sehingga nanti kami juga bisa berharap selain dengan BNI kita juga bisa bekerja sama dengan BPD Sulawesi Tengah kemudian oke mohon izin saya manual sekali ini ya ngekliknya ya saya baru kali ini juga ini zoomnya nggak bisa dipindah-pindah nih Pak kemudian kalau diperkenankan biar tim kami yang men-share Pak oh gitu ya ini mungkin karena saya co-host ini ya saya coba kirim kemana Pak Fary sudah kami kirim ke tim kami mohon Mbak Amel ditampilkan materinya mohon maaf ya Bapak-Bapak sekalian belum terlihat lanjut saya lanjutkan ya Pak jadi ini oke nah ini Pak oh ini masih materi yang lama ya tapi nggak apa-apa lah ini materi yang lama nggak apa-apa jadi sebetulnya kita ada materi yang baru tapi nggak apa-apa jadi gini nelayan ini kami begitu kita siapkan ini nanti di Sulawesi Tengah jadi BUMDES ini sebagai operator utama Bapak-Bapak sekalian jadi yang pertama adalah nanti nelayan mendaftarkan dirinya ke BUMDES kemudian dia akan mendapatkan akun FISON akun BNI ya jadi rekening BNI yang kemudian diisi dengan saldo baik itu kisarannya 5 sampai dengan 10 juta jadi itu cukup nelayan mendaftarkan dirinya ke BUMDES Pak jadi kita tidak ada yang namanya nelayan itu didaftarkan itu tidak boleh karena selama ini sering sekali kemudian orang menganggap bahwa ini program pemerintah yang sifatnya bantuan jadi ini beda Pak jadi ini bukan sama sekali bantuan jadi nelayan nanti harus datang sendiri ke BUMDESnya mereka menyerahkan KTPKK untuk dibukakan rekening bank BNI dan kemudian oleh BNI rekening itu diisi saldo yang kemudian bisa langsung dilihat di aplikasi FISON jadi saat ini di Sulawesi Tengah sudah ada ratusan nelayan yang bergabung dengan FISON dan sejak tadi malam itu selalu mereka bertanya bagaimana ini agar saldo saya bisa keisi saya bilang ini tunggu programnya dulu karena nanti rekeningnya itu akan dibuatkan oleh BUMDES dan kemudian nanti akan diisi oleh BNI dan akan nanti diinfokan oleh nelayan dan kemudian nelayan hanya bisa belanja di BUMDESnya untuk belanja kebutuhan BBM untuk belanja kebutuhan lainnya seperti rokok kopi, es batu, dan sebagainya kemudian setelah belanja nelayan itu pergi ke laut kita punya connectivity Pak, kita kerjasama dengan Skylo Skylo ini adalah perusahaan teknologi dari India di mana mereka bisa menyediakan internet murah kenapa saya bilang internet murah? karena memang di tengah laut itu harga pulsanya itu hampir sama dengan provider seluler yang ada di darat jadi nanti bagi nelayan yang melautnya itu jaraknya di atas 12 mil dan mereka kehilangan sinyal mereka bisa pakai Skylo ini saya harapkan nanti Pak Gubernur melalui bantuan Gubernur bisa ada beberapa unit yang bisa diuji cobakan ke nelayan kita sehingga yang lain nanti bisa melihat oh ternyata di tengah laut kita bisa internetan ini penting Pak, karena Pak Gubernur karena sering sekali nelayan kita ini selain kebutuhannya tadi untuk mendownload ikan dalam 8 jam yang berubah itu juga kebutuhannya adalah untuk apa namanya, kalau terjadi misalnya kecelakaan kemudian mesin rusak dan sebagainya ini sering sekali nelayan kita ini karena di tengah laut tidak ada sinyal, tiba-tiba hilang kemudian sekian bulan tidak pulang dan sebagainya ini sering sekali Pak kecelakaan, mesin mati, kehabisan BBM tertabrak kapal dan sebagainya nah ini belum lagi kondisi cuaca alam nah disinilah sebetulnya Skylo ini penting sekaligus juga kalau bagi Pak Gubernur nanti Pak Gubernur bisa lihat dari ruangannya nelayan saya ini sekarang posisinya di mana sedang menangkap ikan apa itu semua kelihatan Pak jadi semuanya akan kelihatan dari ruang Pak Gubernur nelayannya itu siapa saja yang di darat siapa saja yang di laut siapa yang rajin, siapa yang malas kemudian nangkap ikan apa, dijual ke siapa harga berapa, ini semua bisa kelihatan sehingga kami harapkan nanti memang nelayan-nelayan ini di tahap awal bisa dikasih contoh dulu untuk penggunaan internetnya kemudian yang berikutnya setelah nelayan mendapatkan ikan dengan bantuan citra satelit yang kami sudah siapkan tadi mendapatkan ikan lebih banyak dan lebih cepat nelayan kemudian datang ke darat atau kita jemput ke laut jadi Bapak Ibu sekalian kenapa saya sangat menggarisbawahi kita harus ada perusda dari Pemprov Sulteng yang nanti akan mengoperasikan namanya lelang online ini Pak jadi karena tadi nelayan itu sudah ketahuan titik-titik menangkap ikan menangkap ikan tuna, menangkap ikan cakalang dan sebagainya nah nanti kapal dari miliknya perusda ini kapal kolekting ikan inilah yang akan menjemput ke tengah laut jadi karena kita bisa lihat oh ini mereka lagi pada mancing di sini nih lagi pada jaring di sini ini lagi pada ngumpul di sini nah nanti nelayan dari perusda inilah yang akan melakukan penjemputan kemudian pada saat penjemputan itu ikan itu kemudian dinaikkan ke atas kapal penjemput ditimbang di situ Bapak Ibu sekalian ini semata-mata agar kualitas ikan kita tetap terjaga bagus dan kita sudah siapkan pembeli Pak pembeli itu di materi ini belum saya sebutkan dan kita pembeli sudah ada dari luar negeri Pak ada dari Jepang ada dari Amerika ada dari Eropa dan ada juga dari Jakarta jadi begitu dilelang di atas kapal tadi kemudian kenapa dilelang di atas kapal ini sudah boleh Pak jadi undang-undang yang transipment yang oleh kementerian KKP itu sebelumnya dilarang sekarang sudah diperbolehkan lagi jadi kita jemput di laut dilelang di sana pembelinya ini ada di luar negeri dan ada di Jakarta nah jadi nelayan ini langsung transaksinya dengan bayar yang di luar negeri Pak saya akan ambil contoh Pak tuna itu kan Sulawesi Tengah sebenarnya penghasil tuna terbesar ya di Teluk Tomini saya dua hari ini diskusi dengan nelayan-nelayan di sekitar Teluk Tomini harga tuna itu di nelayan itu hanya Rp25.000 Pak tuna gelondongan atau tuna utuh kemudian tuna loin itu sekitar Rp40.000 Pak sedangkan di US tuna loin itu satu kilonya itu Rp30.000 Pak Rp30.000 itu sekitar Rp450.000 Rp400.000 nah kenapa ini terjadi gitu ya harga ikan di nelayan kita itu kemudian dibayar itu sudah sangat tinggi karena terlalu banyak orang di tengah Bapak Ibu sekalian bukan berarti kami itu antipati ya dengan orang-orang yang di tengah middleman ya mulai dari penggawa, pengumpul, dan sebagainya tetapi di luar negeri sana yang supply chain itu sangat efisien orang tengah yang tidak memberikan value itu enggak ada Pak nah inilah yang penting Pak jadi bagaimana konsep wish on ini kita mempertemukan nelayan langsung dengan bayar yang ada di Jakarta maupun di luar negeri dan kemudian ikan itu diproses oleh si perusda karena apa enggak mungkin ikan kondisi gelondongan dikirim ke luar negeri Pak harus dibuat namanya finish good jadi kita tidak boleh mirim ikan dalam bentuk raw material jadi sudah nanti bentuknya apakah loin atau fillet apakah sti ataukah apa nah inilah kami harapkan sebetulnya perusda kalau nanti perusda tidak siap tidak sanggup kita cari di swasta Pak ini kalau slide ini itu perusahaan di Mau Meri yang dimiliki oleh Jepang Pak jadi begitu ikan itu dibeli oleh apa namanya buyer yang di Amerika dan di Jepang itu diprosesnya di KCBS ini kemudian disimpan di call surat dan kemudian baru dikirim ke buyer kemudian kenapa ada gemarikan.id ini Pak ini jadi ikan-ikan yang tidak layak grading dan sizingnya untuk ekspor itu kita pasarkan di Jabodotabek Pak jadi saat ini Bapak-Bapak yang mungkin ada di Jabodotabek ikut di sini silahkan Bapak buka website namanya gemarikan.id atau di playstore sahabat gemarikan.id Bapak belikan di situ itu adalah dari nelayanan BISOMA seperti itu kemudian seluruh kegiatan apa namanya lelang ini tadi bisa diketahui oleh Pak Gubernur kemudian jadi syarat untuk menyuti lelang itu mereka harus punya saldo Pak saldo rekening BNI jadi buyer di luar negeri pun dia harus bikin rekening BNI diisi baru bisa ikut lelang jadi nelayan ini ada dua Pak keuntungannya Pak yang pertama adalah harganya mendapatkan harga yang lebih baik yang kedua adalah langsung dibayar lunas karena langsung masuk ke rekening BNI Pak jadi tidak ada lagi yang namanya ikan itu sudah diterima atau sudah dilepaskan dari nelayan ikannya masih diutang nah itulah yang sering saya dengar dari nelayan termasuk di Sulawesi Tengah nah ikan itu sudah dikasihkan ke Punggawa tapi juga akhirnya bayarnya bisa seminggu lagi bisa dua minggu lagi bahkan bisa sebulan nah inilah yang kemudian menjadi kenapa program ini harus ada next ya oke sambil menunggu jadi kemudian tadi oke ya nah total aplikasi kami ini ada 10 Bapak Ibu sekalian yang semuanya saling terhubung jadi ada Android itu untuk nelayan nanti kalau ada yang tanya nelayan kita nggak bisa pakai Android tenang Pak kita sudah punya strateginya semua jadi nelayan yang nelayan itu banyak yang nulis nama aja nggak bisa Pak jadi tapi kalau untuk nelayan di Sulawesi Tengah saya yakin mereka sudah sangat canggih kenapa karena setiap hari dari call center kami itu nelayan Sulawesi Tengah sudah dialog dengan kami Pak jadi mereka cukup aktif dan mereka bisa untuk memakai aplikasi ini tapi bagi yang tidak bisa pakai cukup dan didatang ke BUMDES nanti diajarin oleh teman-teman yang ada di BUMDES kemudian kami juga ada aplikasi untuk toko nelayan Pak tadi karena nelayan itu membeli Natura baik itu BBM kemudian es kemudian rokok kopi itu pakai uangnya adalah e-money maka toko nelayan ini harus punya aplikasi Pak dan itu sudah kami siapkan semua kemudian TPI online jadi TPI online tadi kalau saya menyarankan nanti ada yang di darat dan ada yang di laut yang di darat adalah kita menunjuk tadi UPI-UPI atau unit processing ikan atau pabrik-pabrik yang bisa kerjasama dengan kita kemudian yang kedua adalah kapal yang dioperasikan oleh si perusda jadi kami berharap nanti itu itu betul-betul bisa diwujudkan sehingga kualitas ikan itu bisa sangat bagus dan terjaga kemudian dashboard untuk Pak Gubernur jadi nanti di ruang Bapak nanti akan bisa memonitor pergerakan nelayan mereka menangkap apa termasuk kalau ada yang mencet SOS SOS itu dipencet kalau ada beberapa kategori misalnya mereka kecelakaan mereka melihat kapal pencuri mereka melihat mereka terjadi sesuatu kondisi darurat termasuk ada kejadian misalnya seperti tsunami dan sebagainya ini nelayan ini bisa jadi agen-agen kita di tengah laut yang bisa membantu pemerintah Pak kemudian yang ke-6 adalah aplikasi manajemen gudang rantai dingin ini penting sekali karena pada saat kami itu pameran di luar negeri sering kita dapatkan ini Pak PO pembelian untuk ikan tertentu dalam jumlah sekian ribu ton seperti tadi ada udang faname Cina itu butuh udang faname sehari itu 100 kontainer Pak problemnya karena kita tidak punya aplikasi manajemen gudang rantai dingin ini kita tidak tahu di Indonesia itu siapa yang punya faname 100 kontainer per hari sehingga disinilah sebetulnya kenapa ini penting karena nanti gudang-gudang itu harus kita online-kan Pak Gubernur sehingga nanti kita pada waktu ada pembelian dari luar negeri kita tahu di gudang sana ada sekian di gudang sana ada sekian dan itu miliknya harganya kita semua bisa tahu kemudian yang ketujuh adalah platform pembayaran FISPay kita kerjasama dengan bank BNI jadi uangnya nelayan itu tidak ada di rekening FISON tidak Pak tetapi ada di rekening bank BNI jadi setiap nelayan itu langsung dibukain rekening bank BNI jadi FISON ini adalah satu-satunya aplikasi yang bisa langsung terkoneksi dengan bank dimana nelayan itu menarik melakukan terkone atau melakukan pembelian atau melakukan store tunai itu bisa langsung tersinkron dengan aplikasi FISON kemudian ada aplikasi mobile sahabat gemar ikan.id ini yang ada di Jabodetabek tadi jadi artinya masyarakat di Jabodetabek sekarang mereka bisa membeli ikan baik melalui aplikasi mobile melalui aplikasi website nah kemudian kami juga apa namanya untuk mitra yang menjual ikan kami memanfaatkan UKM-UKM yang terkena damai pandemi korban-korban PHK orang-orang yang nggak bisa kerja keluar rumah itu kami berikan paket ikan yang bisa mereka jual nah disitulah nanti mungkin di Kota Palu dan sebagainya kita juga akan melakukan next lanjut nah kemudian ini benefit bagi BUMDES pak jadi tentunya nanti akan ada namanya captive market pak yang tadi saya sampaikan ada puluhan miliar yang tiap bulan bisa ditransaksikan di apa namanya di BUMDES ini jadi ini akan jadi satu bisnis yang menarik untuk BUMDES tapi sekali lagi kalau BUMDES nggak siap kita arahannya ke kooperasi kooperasi nggak siap kita arahkan ke perusda perusda masih nggak siap lagi kita akan yaudah siapapun yang punya toko di pinggir pantai itu yang kita jadikan mic up lanjut next ya nah kemudian keuntungan bagi nelayan itu tentunya adalah terlepas dari jerat tengkula kemudian bertambahnya produksi hasil tangkap karena mereka tidak lagi mencari ikan pak tapi menangkap ikan kemudian efisien biaya operasional keadaannya kepastian harga jadi harga itu kita yang kita yang tentukan pak artinya kalau nanti kita kerjasama dengan Pemprov berarti misalnya harga itu terlalu mahal nanti kita juga siap untuk mendengar karena kalau terlalu mahal kasihan pedagang-pedagang lokal nanti tidak dapat ikan tapi kalau terlalu murah kasihan nelayannya kan seperti itu pak sehingga nanti tugas dari pemerintah provinsi khususnya dinas perikanan adalah menjadi wasitnya oh ini harganya terlalu murah oh ini terlalu mahal seperti itu kemudian adanya kepastian pembeli karena kami sudah siapkan semua buyer tadi seperti yang ada di Jakarta seperti ada yang di Jepang di Amerika di Eropa kita sudah siapkan di Cina dan sebagainya kemudian nelayan itu dibayarnya secara lunas kes artinya bukan tunai tetapi langsung masuk ke rekening bank BNI kemudian ketersediaan natura mulai dari BBM dan sebagainya termasuk kebutuhan rumah tangga itu adalah apa namanya kerjasama dengan BUMDES tadi kemudian peningkatan literasi keuangan kenapa karena nelayan tidak lagi terimanya uang kes pak karena kalau terima uang kes itu uangnya hari itu terima hari itu habis pak sehingga kita harus mulai mengedukasi nelayan untuk menggunakan e-money dan menggunakan rekening sebagai tabungan kemudian peningkatan literasi teknologi karena mereka akhirnya dikenalkan dengan teknologi sehingga mereka ini bagi nelayan muda penting pak karena mereka bisa melihat bahwa mencari ikan itu seperti main game Pokemon Go jadi ini kan menarik kalau untuk nelayan muda juga kemudian tentunya nelayan ini akan jadi prioritas program bantuan pemerintah kami kerjasama dengan KKP dengan kementerian ritim dan ada banyak sekali CSR-CSR dari swasta dan PKBL yang bisa kita apa namanya salurkan termasuk dengan pemerintah kemendesa kami juga ada kerjasama dengan Astra dan sebagainya lanjut ini keuntungan untuk bayar pak bayar itu baik yang ada di luar negeri yang ada di Jakarta pastinya ada kepastian supply ikan kemudian kepastian harga kemudian kualitas ikannya lebih terjaga kemudian tidak perlu membina nelayan sendiri ada support backup dari pemerintah yang paling menarik adalah yang nomor tujuh ini pak ikannya itu jadi punya KTP pak jadi tiga tahun lagi ikan yang tidak ada KTP itu nggak bisa diekspor pak KTP itu maksudnya gimana jadi di luar negeri sana orang itu beli ikan itu ketika di scan packagingnya itu ada barcode disitu ada informasi ikan ini ditangkap oleh nelayan namanya misalnya Pak Edo dari misalnya toli-toli kemudian ditangkapnya dimana jam berapa pakai alat tangkap sampai videonya mukanya pak Edo ini semuanya bisa dilatih disitu pak jadi ini sudah bisa kita lakukan ini untuk menghadapi era yang namanya traceable product itu pak tiga tahun lagi Indonesia itu sudah nggak akan bisa lagi ekspor kalau ikan itu nggak ada traceability-nya tidak ada KTP-nya kita bilangnya kayak gitu lanjut ya next nah bagi pemerintah pak bagi pemerintah provinsi apa nih PAD PAD-nya dari mana tadi kan ada bayar baik di Jakarta di luar negeri maupun bayar lokal maupun nanti Perusda juga sebagai bayar pada saat mereka melakukan pemenangan dari lelang itu kan saldo dia terkirim ke nelayan pak nah itu kita langsung pungut retribusi untuk ke daerah nah nanti itulah nanti kita butuh perda tentunya nanti dari pak gubernur berapa yang akan dipungut 1% kah 2% kah sehingga itu langsung masuk ke kas daerah dan ini angkanya luar biasa besar pak kenapa luar biasa besar tadi bapak sampaikan ada 89 nelayan pak kemudian ada 59 pembudidaya ini kalau semuanya kita lelang pak ada berapa triliun per bulan yang kemudian kalau kita minta 1% aja itu berapa miliar puluh miliar yang bisa masuk ke rekening daerah nah inilah sebetulnya keuntungan dari pemerintah daerah untuk jalankan program ini kemudian retribusi tadi itu real time transparan pak karena langsung masuk ke rekening daerah di apa namanya rekening di bukan bank daerah pak masuknya ke rekening bank BNI yang atas nama pemerintah daerah Sulawesi Tengah kemudian pemasukan secara-cara e-collection jadi tidak ada lagi yang namanya kertas-kertas retribusi itu tidak ada pak kemudian bapak bisa menghitung namanya indeks nilai tukar nelayan jadi nelayan ini apakah masih di bawah garis kemiskinan apakah sudah di atas itu bisa dilihat kenapa? karena pada waktu mereka belanja ke laut itu kita tahu pak mereka belanja BPM itu habis berapa mereka belanja untuk rokok kopi itu berapa kemudian ikannya itu dapat berapa dijual ke siapa harga berapa semuanya ada informasinya sehingga pemerintah itu bisa tahu oh nelayan ini masih miskin oh nelayan ini sudah kaya nah sehingga apa namanya prioritas bantuan itu bisa ke nelayan yang masih butuh bantuan kemudian pendataan nelayan pasti lebih akurat kemudian distribusi subsidi tepat sasaran kemudian pemerintah daerah punya komen center kemudian yang paling penting ini pak roadmap pembangunan nelayan jadi kalau saya lihat sebetulnya di Sulawesi Tengah ini kan harusnya dengan adanya lalu lintas internasional harusnya Sulawesi Tengah ini punya pelabuhan internasional untuk perikanan pak sehingga ikan dari Sulawesi Tengah ini bisa langsung diekspor ke kemana ke Jepang ke Amerika ke Eropa tanpa harus lewat Jakarta pak karena apa biaya kontainer ke Jakarta itu jauh lebih mahal dibanding kontainer ke luar negeri nah itulah yang yang sebetulnya dan sebetulnya dalam kondisi covid ini pemerintah tidak punya anggaran untuk membangun pemerintah provinsi bisa nanti kami bantu pak kita ada konsorsium investor dari Jepang yang sebetulnya siap untuk membangun pak mulai dari galangan kapal membangun dari apa namanya pemecah ombak kemudian mulai membangun dari pelabuhan perikanan internasional itu kebetulan yang di NTT yang di Sika itu kami membawa konsorsium dari luar negeri pak kemudian yang kesembilan yang paling menarik pak kalau untuk pemerintah adalah sarana bisnis untuk kader nah ini kita juga jangan menafikan bahwa dalam pemerintahan pasti ada unsur politis sehingga bagi kader ini jadi ada bisnis kemudian sarana merawat konstituen saya rasa itu fair lanjut nah ini adalah apa namanya partner kita pak ada sebanyak ini ya pak kementerian lembaga ada Amin Komaritim ada kementerian desa ada KKP ada kementerian kooperasi UKM ada Bank Indonesia kementerian teknik PEMDA itu saat ini kita ada 4 PEMPROF dan ada 4 kabupaten yang sudah kolaborasi dengan kami pak BUMN ada 6 kemudian swasta ini mulai dari kebanyakan di luar negeri VHVSAT ini satelit pak dari Amerika Skylo satelit dari India kemudian ada Carefour ada Dharma Samudera ini adalah perusahaan perikanan lanjut ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di pesisir pak bagaimana nelayan itu nanti kita bisa berikan starter kit lanjut kemudian nanti nelayan itu juga saling memberitahu atau ngajarin ke temannya next ya semacam ini lanjut aja mbak ini cuma gambar-gambar aja untuk kegiatan dan saya rasa presentasi saya cukup dan kita lanjutkan dengan tanya jawab lanjut ya oke terima kasih Pak Direktur terima kasih Pak Fajar luar biasa sekali teknologi yang telah dibangun oleh FISON ini saya kira untuk membantu nelayan untuk lebih produktif meningkatkan hasil tangkapannya ekosistem yang dibangun untuk FISON saya kira tadi dari paparannya cukup menarik ya bagaimana para nelayan yang kita tergabung dalam FISON ini diarahkan untuk membelanjakan seluruh kebutuhannya di BUMDES yang ada di sama dengan pertanyaannya apakah peluang kerjasama itu harus ada dorongan atau bisa langsung dari BUMDES sendiri tapi itu nanti sekalian dijak oleh Pak Fajar karena banyak sekali BUMDES yang sudah terbentuk baik itu BUMDES oleh desa sendiri maupun BUMDES bersama dan dari layar saya ini saya kira sudah banyak yang rise hand ya kita berharap teman-teman bisa bertanya tentang konten yang dipaparkan tentu di kaitkan dengan potensi yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di lapangan saya persilahkan pertama Pak Multi ini ada Pak Tengok Poso kemudian di wilayah wilayah timur NTT ada saya bagi dulu perwilayah NTT saya persilahkan korpor NTT ya Pak Anggi nah ini kemudian dari wilayah Jawa Pak Murkodo ini Raja Pantai Selatan 3 dulu silahkan dulu dari Kabupaten Sopak Multi mohon kohos dibuka midnya sudah dibuka Pak oke kalau Pak Multi tidak kita skip Pak Anggi ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Safi Om Swasti Rastu Namo Budaya Salam kebajikan Salam dari Timur dari Nusa Tenggara Timur Selamat malam Bapak Dir Selamat malam Bapak Gubernur Sopasitengah dan seluruh jajarannya Selamat malam Bapak Fajar Ridya Sono dari Fis On dan seluruh peserta dalam ruang Jum malam ini bangga luar biasa mendengar sebuah pemaparan yang ringkas tapi penuh daya yang pertama yang pertama saya orang maumere saya orang sikah jadi kalau Bapak bercerita tentang KCBS itu saya cukup familiar barang itu ada dimana kemudian seperti apa saya cukup familiar itu yang pertama yang kedua dalam paparan ini saya baru menjadi kaget bahwa sesungguhnya ada ruang yang begitu luar biasa bagi KCBS atau di bawah payung vison ini adanya skema kerjasama melalui di Nusa Tenggara Timur dari 21 kabupaten dan satu kota itu dikelilingi oleh laut dikelilingi oleh kami artinya bahwa dari 3026 desa itu beribu-ribu desa itu bersentuhan dengan laut nah yang menjadi problem kita sekarang itu adalah saya kasih contoh satu saja saya cerita awal tadi ada satu bumdes namanya bumdes Hadakeba di kabupaten Lembata kemarin itu dia adalah berproses melalui skema digitalisasi dia mendapatkan rencana kontrak kerja itu dengan Jepang untuk apa untuk mengirim mengekspor ikan teri saja itu permintaannya satu minggu itu harus 40 ton ternyata apa yang jadi MOU itu sudah ada tapi menjadi problem itu adalah tuntutan yang saya selalu bilang dengan 3K ternyata pihak pemerintah pihak tujuan ekspor itu dia mengepentingkan ada 3K yang pertama itu tentang kualiti daripada barang ikan itu yang kedua itu kuantiti dan yang ketiga itu continuity ternyata tiga hal ini tidak mampu ditangkap oleh dengan penjelasan Pak ini ini sungguh sangat terbuka buat kami dan saya akan mengempanyakan dengan bahwa telah saatnya bumdes-bumdes yang bergerak yang berada di bibir pampe yang bergerak di perikanan itu menjadikan fish on ini harus sebagai mitra tunggal mitra utama pertanyaannya kalau bumdes mau bermitra dengan fish on skema skema pendaftaran skema pengenalan dan sebagainya itu semua ini yang Bapak perlu sampaikan kepada kami kalau sebuah bumdes mau bekerjasama dengan fish on itu caranya seperti apa dan sebagainya dan kemudian yang kedua tentunya melalui Bapak Dir kami kami bermohon ini daripada sekedar penjelasan Bapak memberikan mungkin dalam bentuk leaflet atau dalam bentuk apapun atau dalam menjadi bahan belajarnya teman-teman di bumdes bagaimana pola melakukan kerjasama atau hubungan connecting dengan fish on itu sendiri itu yang pertama kemudian yang kedua saya sangat berharap bahwa ini fish on Bapak Fajar ini harus betul-betul Bapak Dir kita angkat dia beliau ini menjadi mitra tunggalnya bumdes dalam hubungan dengan menjadikan bumdes itu sebagai toko online-nya nelayan saya sangat sepakat itu ada problem di Sika juga yang mungkin Bapak sudah tahu tapi saya harus diterima ke bawah ada nelayan yang sama sekali juga tidak berdaya kuat ketika dia berhubungan dengan peralatan tangkap kemudian bahan bakar kemudian dan bahan bakar itu 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 sangat-sangat sulit karena mereka harus berantri dan lain sebagainya bagaimana kalau bumdes itu diberi mandat untuk pertamini khusus untuk nelayan kalau itu kita ikatkan kerja dengan pertamina karena saya lihat tadi itu kayaknya ada pertamina bagaimana fish on menghubungkan pertamina dengan bumdes agar dia menjadi menyediakan pertamini untuk nelayan ada saat karena baru-baru ini Pak Fajar saya perlu kasih tahu di desa Galiting di kampupaten Sika kecamatan Kirapante itu bumdesnya itu telah menyiapkan uang dan tanah hanya sekedar mau membangun mau membangun pertamini karena apa Pak itu ada lima desa itu memiliki hampir 2.000 nelayan dan kapal-kapal mereka itu sekarang itu hampir 400 kapal nah mereka persoalannya itu kekurangan di bahan bakar itu salah satu contoh belum lagi alat tangkap belum lagi kopi gula dan lain sebagainya nah kalau itu di manajemen ini dan benar oleh fish onsen sendiri dengan memperkuat bumdes aduh saya pikir ini nelayan dan petani orang-orang pinggir patah itu harusnya lompat jadi orang kaya baru ini saya pikir ini dulu komentar saya satu-dua hal yang penting saya mohon satu Pak Fajar pastikan bahwa bumdes-bumdes kami itu ketika ingin bermitra atau menjadi bagian internal dari fish on jangan mengalami kesulitan atau dipersulit oke seperti itu Bapak Dir terima kasih banyak dan salam hormat terima kasih Kakak Angge dari NTT luar biasa pertanyaannya skema kerjasama kemudian bagaimana langsung dijawab Pak saya kira kita buka dulu tiga ya selanjutnya ini ada Rano Sanjaya silahkan dari Banggai Kepulauan dibuka selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pak Fajar Pak Dir saya TAPM dari Kabupaten Banggai Kepulauan kebetulan Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah Kabupaten yang berada di daerah Kepulauan dan beberapa desa ini berada di daerah Pesisir dan mempunyai potensi nelayan yang cukup banyak sehingga dengan adanya PISON ini sama dengan Pak Korpor tadi dari NTT persoalan skema kerjasamanya nanti ini mungkin ini yang akan kami coba tunggu dan bagaimana sehingga lewat BUMDES sehingga ini desa-desa yang memiliki apa nelayan yang cukup banyak dan Banggai Kepulauan ini juga Pak salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang mempunyai apa mempunyai produk hasil tangkap ikan yang cukup lumayan yang selama ini kemarin ini hanya di oleh salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Banggai ini yang banyak membeli hasil tangkap dari hasil-hasil nelayan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang seperti Bapak bilang tadi pihak tengah yang mengambil apa pangsa pasar ini sehingga Dewa Peace On ini dengan memperdayakan BUMDES sebagai salah satu pengumpul untuk berhubungan dengan para nelayan saya pikir ini sangat bagus ya dan mudah bulahan ini menjadi hal untuk ke depan jadi BUMDES bisa berdaulat nelayan juga bisa berdaulat dan banyak keuntungan yang sebenarnya didapat termasuk tadi ada berhubungan dengan permodalan daripada nelayan dan ini kami mencoba untuk bagaimana mensosialisasikan ini Pak Pak Pajar di BUMDES-BUMDES yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan terutama di daerah pesisir yang punya potensi dengan nelayan yang cukup banyak sehingga ini bisa menjadi bagian yang sangat baik kami juga akan coba berkurnasi juga dengan pihak-pihak dari stakeholder Kabupaten dari Dinas Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan kebetulan yang tadi sekarang itu Pak itu dari salah satu camat yang cukup mengenal familiar dengan persoalan BUMDES jadi ini mungkin ada pintu terbuka untuk coba kami melakukan langkah-langkah advokasi sehingga bagaimana lewat PISON ini nelayan di Kabupaten Banggai Kepulauan ini bisa berdaulat lewat BUMDES perangkali itu saja untuk sementara Pak Dir pertanyaan kami jadi lebih kepada skema untuk melakukan edukasi kepada BUMDES dan kepada nelayan dengan beberapa kerjasama di tingkat stakeholder dengan kampanye untuk BUMDES sehingga nanti ke depan PISON ini menjadi bagian yang baik untuk kami di Kabupaten Banggai Kepulauan terima kasih Pak Dir dan Pak Fajar salam dari Banggai Kepulauan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya pikir sama intinya bagaimana ada kemudahan yang dibuka oleh PISON agar BUMDES-BUMDES ini bisa bergabung dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan yang pasti desa itu siap untuk memberikan support penuh kepada BUMDES-BUMDES ketika ekosistem bisnisnya ini sudah belas seperti yang diperkarkan oleh Pak Fajar tadi selanjutnya Pak Nur Haji Majid silahkan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau di daerah dampingan saya TA di Kabupaten Indrekang kalau daerah dampingan kami sebenarnya tidak ada laut cuma saya ini bercerita terkait dari pengalaman dari tahun 2002 sampai 2015 kami pernah survive terkait dengan ikannya sampai pernah membangun pabrik kecilan itu Elkan PIS yang berbasis Android sistem penjualan ikannya itu membuat ikan filet dari proses yang panjang ini ternyata banyak hal sebenarnya yang problem terkait dengan perikanan termasuk sistem penggawa itu masih berlaku nah pertanyaannya apakah kita bisa retas ini karena sudah ada keterikatan yang belasan tahun di nelayan dimana kebutuhan berasnya kebutuhan sehari-harinya kebutuhan ketika dia meninggalkan keluarganya itu dibiayai oleh penggawa ini tiba-tiba mereka harus menjual ikannya itu satu yang kedua terkait dengan nelayan kecil yang misalkan hanya 2-3 hari di laut baru kembali nah ada problem besar juga sebenarnya kalau untuk nelayan kecil pertama itu terkait dengan bahan bakar seperti yang dibasarkan bapak yang pertama tadi mereka kesulitan di bahan bakar yang kedua persoalan es es mereka kadang melaut tapi es tidak ada nah makanya dari berapa diskusi kemarin kami mendorong itu pihak pemerintah atau siapapun yang tertarik dengan konsep keurusan sosial itu membangun pabrik es karena ini menjadi ketergantungan juga di nelayan mereka mau melaut tapi kalau tidak ada es biar ada bahan bakar kalau tidak ada es tidak sulit juga nah sampai kami survei kemarin dan itu teman lakukan juga di lu utara dia bangun pabrik es modal 800 juta 2 tahun kembali makanya saya pertanyakan letak rumitnya dimana kalau dalam bisnis dengan 2 tahun kembali itu kan sangat memuntungkan sebenarnya itu itu sudah yang dalam bentuk serbuk yang sudah digiling esnya dengan modal 800 juta tahun dia kembali problem berikutnya itu adalah pengolahan ikan ini kalau nelayan kecil seperti yang dibasarkan bapak yang dari NTT tadi nelayan ini kan menangkap ikan tidak memilih-milih ikan mana saja yang dia dapat itu yang diangkat pertanyaannya ketika ikan yang tidak sesuai dengan standar ekspor dia mau kemanakan mau jual kemana begitu ataukah on fish ini tidak harus menjual misalkan bergabung tidak harus menjual ikannya ke on fish tapi BUMDESKA atau kooperasi ini mengolah ikan misalkan dalam bentuk fillet ke ikan fish itu kerjasama dengan penerbangan jadi semua makanan yang untuk pesawat yang singgah di bandara di Makassar itu ada memang yang mengelola makanan di pesawat itu mereka stok ikannya ke sana dan itu bukan ikan skala ekspor awalnya ikan fish pada saat itu mau mengambil ikan skala ekspor tapi sulit mendapatkannya karena itu tadi ada ukuran ada size yang karena ikan standar ekspor ini sangat berpikir untuk nelayan apalagi nelayan-nelayan kecil karena itu tadi mereka menangkap ikan tidak berpikir ukuran ikan yang penting apa yang dia dapat dia angkat naik ke permukaan dari berapa daerah yang kemarin saya sempat datangi Sinjai Sinjai itu malah pemdanya punya kolstrek 10 ton tapi sampai hari ini tidak terpakai bahkan dia persewakan dan bahkan nelayan yang ada di bone ikan yang ada di bantai ikan yang ada di buluk tumba itu rata-rata nelayan Sinjai dan yang herannya karena rata-rata nelayan ini orang pegunungan bukan orang pesisir kalau di Sinjai itu orang pegunungan yang jadi nelayan dan mereka rata-rata jual ikannya di Jawa Nungkaji mungkin bisa lebih fokus ke pertanyaannya apa ya ya maksudnya gini apakah dengan kerjasama dengan on fish ini tidak mengharuskan nelayan menjual ikannya on fish misalkan ada perbantuan terkait dengan pengolahan ikan itu menjadi apa begitu sehingga nilainya lebih tinggi karena itu tadi kalau bicara ekspor saya kira terlalu tinggi gradenya untuk nelayan nelayan kecil itu bisa ini kalau nelayan besar saya kira agak rumit untuk mau dirubah karena ada sistem penggawa itu tadi saya kira itu terkait dengan ikannya sedikit lagi terkait dengan karena kita bicara pesisir garam saya dari politeknik dan kimia kemarin itu mendorong untuk garam kenapa karena harga garam yang dimurnikan itu 200-500 ribu per kilo harga garam yang ada yang masyarakat beli hanya seribu bayangkan itu seribu dengan 200-500 ribu kenapa kita tidak mengolah garam dengan sistem yang baik padahal teknologinya tidak mahal sistem misalkan menggunakan plastik geometra sehingga garam kita bersih dan dimurnikan lagi sekiranya itu itu dulu makasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Oke silahkan Pak Fajar dan Pak Angge kemudian Pak Ano dan Pak Nur Haji sekaligus mungkin rasa penasaran saya tadi saya lihat di paparannya Pak Fajar itu teknologinya salah satunya mengetahui posisi ikan nah itu kira-kira seperti apa ini kan saya kira kalau diadaptasikan oleh para nelayan kita ya cara bekerjanya menjadi efektif mereka tidak lagi membuang banyak bahan bakar bahasanya Pak Fajar tadi saya tangkap bukan lagi mencari ikan tapi bagaimana menangkap ikan karena posisi ikan sudah diketahui silahkan Pak Fajar ya baik sebelum menjawab tiga pertanyaan dari Bapak-Bapak tadi saya minta Mas Aziz tim saya untuk mencoba menampilkan bagaimana cara kerja aplikasi ini untuk nelayan karena Pak Direktur dari 400-an ini setelahnya banyak sekali nelayan yang kami undang juga karena mereka pengen tanya dan saya arahkan ikut juga di forum ini Mas Aziz bisa dibantu untuk ditampilkan aplikasi kita Mas Halo minta tolong di kalau share screennya Pak ya bisa Aziz coba ini adalah aplikasi fish on Bapak yang untuk nelayan ya jadi seperti terlihat di situ bahwa setiap nelayan yang kita bina itu mendapatkan saldo atau pendanaan dari BNI Pak rata-rata kita diantara 6 juta hingga 10 juta nah nanti saldonya masuk seperti ini Pak sehingga nanti nelayan bisa langsung belanja kemudian coba cari ikan Mas Aziz nah ini adalah tampilan map Pak kemudian bisa di zoom out di situ terlihat bahwa yang titik-titik kuning itu adalah posisi ikan Pak ini kebetulan saya tadi cek ini adalah posisi ikan jam 7 tadi Pak jam 7 malam ya jadi 1 jam yang lalu Mas Aziz bisa pilih salah satu yang terdekat yang di Teluk Jakarta karena posisi kami di Jakarta ini Pak jadi semudah ini Pak kemudian coba pilih salah satu titik nah oke kemudian langsung Pak begitu kita pilih salah satu titik itu nanti kapal itu diarahkan ke lokasi Pak navigasi sekarang jadi jaraknya dari rumahnya Pak Aziz ini adalah 43 km dari posisi ikan Pak jadi ya halo nah seperti ini Pak jadi handphone itu tinggal diarahkan ke yang garis merah jadi kapal itu kita arahkan ke garis merah Pak Mas Aziz bisa diputar ke garis merah Pak Fajar pertanyaannya seberapa presisi sih ketepatannya ini ya jadi ini karena kita pakai machine learning Pak jadi kita ada dua hal Pak yang pertama adalah kita memakai citra satelit citra satelit itu hanya menyubang 60% akurasi Pak Direktur kemudian akurasi berikutnya itu ditentukan oleh machine learning jadi misalnya nih kita membuka layanan katakanlah di nanti di teluk Tomini itu di tahap awal akurasi kita itu baru 60% Pak tetapi nanti kemudian setiap bulan itu akurasi kita bertambah 10% semakin banyak nelayan yang pakai akurasi kita akan semakin bagus dan di titik 6 bulan harusnya kita sudah 90-95% Pak selebihnya ya Allah yang menentukan Pak karena ini barang hidup tapi dari pengalaman kami Alhamdulillah sejauh ini cukup akurat dan cukup membantu Pak nah jadi seperti ini kemudian coba diakhiri Mas Aziz kemudian nelayan ke lokasi ikan nah kemudian begitu sampai di lokasi di klik akhiri navigasi nah kemudian di situ aplikasi ini kami gratis Bapak Ibu sekalian ya tapi kami mensyaratkan setelah menangkap ikan Bapak Ibu harus mengisi logbook karena kalau Bapak Ibu tidak mengisi logbook Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan informasi ikan di hari berikutnya karena kami tutup karena ini adalah cara kami untuk kami mendapatkan feedback jadi dari titik yang Bapak Ibu tujuh itu ikannya dapat ikan apa berapa kilo itu sebetulnya adalah bagian dari cara kami melakukan kalibrasi Pak Direktur ini adalah kaitannya untuk menentukan semakin akurasi fish on ini semakin bagus saya rasa cukup Mas Aziz kalau nanti kelamaan karena ada belanja dan sebagainya ada logbook dan sebagainya nanti akan kita jelaskan ke mitra-mitra BUMDES yang kita kerjasama nah mungkin gambarannya gini ya saya akan coba tampilkan ini adalah posisi sebentar saya akan tampilkan posisi ikan secara keseluruhan di Indonesia ya Bapak Ibu sekalian ya oke ini yang kita update tadi jam 7 nah pasti banyak pertanyaan yang sekarang sudah hadir di sini kenapa di daerah saya nggak ada posisi ikannya karena nelayan yang download aplikasi fish on di tempat Bapak itu masih sedikit karena begitu yang mendownload itu banyak itu satelit kita arahkan ke lokasi Bapak Ibu sekalian jadi kalau ada yang tanya jadi gini Pak Pak Direktur pada saat teman-teman mendownload aplikasi fish on itu teman-teman akan diberikan 50 titik terdekat ikan yang ada di lokasi Bapak Ibu sekalian jadi kayak misalkan tadi Mas Aziz karena ada di Jakarta dia tidak bisa melihat ikan yang ada di Gorontalo yang ada di NTT coba nanti Pak Angga tadi Pak Angge tadi silahkan download nanti akan kelihatan itu Pak ikan-ikan di atasnya Lembata atasnya Riung tadi akan kelihatan ini di sini bisa kelihatan ya di NTT akan baik sekali karena memang kita sudah punya nelayan binaan di sana jadi saya harapkan bagi teman-teman nelayan yang sekarang masih bilangnya kok di tempat saya enggak ada ikannya itu tolong teman-temannya diarahkan untuk download aplikasi VisOn nanti kami akan arahkan satelit itu di sana ini sekarang sudah ada 8.935 nelayan Pak seluruh Indonesia yang pakai aplikasi kita malam ini ada 492 titik ikan jadi ini adalah apa namanya apa yang kita lakukan ini sangat ilmiah dan sangat apa namanya teknologi minded Pak jadi bukan sesuatu yang sifatnya kita pakai dukun atau apa ya untuk menentukan posisi ikan oke kemudian kita jawab pertanyaan dari Pak Candidatus Angge nah ini kalau mau bermitra ini gimana nih biar gampang sebetulnya gampang Pak kami tidak mesaratkan apapun tidak ada yang perlu dibayarkan dari BUMDES ke VisOn Pak BUMDES tinggal bikin toko syaratnya toko ini minimal menyediakan BBM menyediakan es menyediakan rokok dan menyediakan kopi Pak udah pokoknya ada 4 itu Pak menyediakan BBM menyediakan es menyediakan rokok menyediakan kopi karena itu yang paling dibutuhkan oleh nelayan ke laut kemudian kalau ternyata BUMDES masih punya banyak uang lagi silahkan siapkan toko yang lebih besar kemudian jualan di situ kebutuhan seperti pancing jaring dan sebagainya lampu dan seterusnya yang kemudian yang kedua adalah silahkan ditambahkan kebutuhan nelayan keluarga nelayan sorry bukan nelayan Pak keluarga nelayan seperti berat sampo sabun silahkan kalau Bapak kesulitan mendapatkan pensuplai nanti bisa kami arahkan karena kita ada kerjasama dengan Pertamina kita ada kerjasama dengan Carefour dan kita juga ada kerjasama dengan apa namanya teman-teman di BNI kenapa BNI jadi nanti BUMDES ini Pak akan menjadi kantor cabangnya bank BNI jadi nelayan mau store tunai mau tarik tunai mau transfer mau apa semuanya dilakukan oleh BUMDES dan disini juga akan jadi bisnisnya BUMDES kenapa kami melakukan itu karena banyak sekali kampung-kampung nelayan ini jauh dari ATM jadi kalau nanti ada pembeli dari Jepang uangnya ke transfer ke nelayan dia tarik tunai uangnya kemana nah gak perlu ke ATM Pak ATM itu jaraknya jauh dari lokasi-lokasi apalagi yang di pulau-pulau kalau kita lihat di tempatnya Pak kandidatus Angge yang di Sika kita hadir Pak di pulau Pemanah di pulau Babi di pulau-pulau itu kemudian ada di apa namanya banyak sekali pulau dan memang mereka tidak perlu ke ATM Pak karena mereka cukup mengambil uangnya adalah di BUMDES tadi nah kebetulan kalau di Sika NTT Sika itu kita sudah dari awal Pak karena kami masuk ke sana itu juga diundang oleh Kementerian Desa prioritas kami sebetulnya BUMDES Pak tapi kenyataannya tidak ada BUMDES yang siap kooperasi-kooperasi besar di Sika yang sangat legendaris itu pun juga tidak siap sehingga akhirnya sekarang kita baru memakai agen-agen 46 yang dimiliki oleh Bank BNI Pak jadi inilah yang nanti kami harapkan teman-teman BUMDES dana desa yang 1 miliar itu silahkan bikin toko kemudian hubungi kami nah nanti kami akan survei Pak kenapa kami cukup kenapa kami harus survei karena kami harus memastikan yang namanya apa namanya logistik Pak kebetulan kenapa Sika itu cepat Sika itu dari proses sampai akhirnya kita implementasi di sana itu kurang dari 2 bulan karena memang kebetulan di sana ada pelabuhan kemudian juga nelayannya kooperatif kemudian pembedanya juga sangat semangat kemudian teman-teman di apa namanya di pemberdayaan juga banyak kemudian komunitas masjid komunitas gereja juga support nah itulah yang membuat Sika ini cepat gitu Pak nah jadi pertanyaan dari Pak Kanditut Ande jawabannya adalah silahkan bikin toko minimal isinya adalah S, BBM kemudian rokok dan kopi dan kalau bisa dilengkapi karena modalnya BUMDES itu cukup banyak silahkan nanti langsung hubungi kami dan kemudian kami survei kemudian apakah bisa dihubungkan dengan Pertamina jawabannya bisa Pak karena kami sudah ada PKS dengan mereka kemudian agar tidak sulit tidak ada yang sulit Pak tidak ada yang perlu di store ke kami tidak ada yang perlu yang penting Bapak siapkan aja tokonya iya selain toko Bapak juga siapkan komputer Pak karena Bapak nanti akan kami berikan aplikasi dimana aplikasi itu harus dinyalakan di komputer seperti seperti Alfamart Indomart itu Pak kemudian Bapak juga harus ada internet kalau di kampung Bapak tidak ada internet di forum ini sudah hadir teman-teman dari Bakti Kominfo yang mereka siap menyediakan internet di tengah pulau yang menyediakan internet di atas gunung yang menyediakan internet di pinggir pantai itu ada teman-teman Bakti Pak nanti kita bisa hubungkan juga dengan mereka dan itu juga bisa kami yang koordinir di tengah laut aja bisa ada sinyal Pak apalagi di darat jadi tidak ada masalah terkait dengan konektif itu kemudian Pak Ranu Sanjaya skema sosialis si BUMDES kenelayan gimana ya cukup nelayannya didatengin satu-satu Pak kalau saya prefer nelayan itu didatengin Pak karena memang butuh pendekatan kenapa karena tadi diseperti sampaikan oleh Pak Nurhaji Majid tadi bahwa nelayan kita ini saat ini memang dikuasai tengkulak rentenir penggawa dan sebagainya jadi memang perlu tersuasi Pak kalau saya biar tidak ada gesekan di tahap awal pilih yang tidak terikat di Sika kami fokus pada 100 nelayan yang di tahap awal ini yang mereka tidak punya hutang dengan tengkulak atau rentenir jadi kebetulan ada sekitar 100 nah itu yang kami mulai kita bina Pak nah nanti seiring berjalannya waktu nanti nelayan yang lain pasti akan ikut dengan sendirinya Pak jadi kita tidak perlu ribut-ribut di depan lah kemudian kalau yang kita lakukan rencana di tempat-tempat baru nanti adalah di tempat Bapak sekarang tidak usah ada kerjasama dengan FishOn langsung minta saja nelayan download aplikasi FishOn begitu nanti ada 50 orang ikan satelit kita arahkan ke sana kemudian nanti kita ada IPIC dari teman-teman yang ada di sini di desa itu bisa tidak itu mulai kita tambahkan jadi bukan cuma aplikasi gratis untuk ikan tapi kita tambahkan misalkan tadi Pak internet satelit untuk mereka di tengah laut kalau mereka oke kemudian kita lihat di situ mereka selama ini jual ikannya ke siapa harga berapa pelan-pelan kita masuk Pak jadi jangan langsung kebetulan aja kalau di Sika itu memang kita langsung masuk dengan cukup masif karena memang dukungan semua pihak Pak jadi kalau memang di tempat bapak-bapak yang ada di sini penguasa atau apa namanya penggawa atau tengkulaknya itu sangat berkuasa kita masuknya pelan-pelan jadi itu juga sekaligus menjawab dari yang Pak Nurhajima jadi skema sosialibum untuk Pak Rano Sanjaya datangi satu-satu kita seperti seperti dakwah agama Pak jadi ya seperti yang dilakukan Rasulullah Pak kita temuin satu-satu pasti akan ada empat orang Pak yang menanggapi vison ini Pak yang pertama adalah seperti Abu Bakar Siddiq dia percaya dan dia langsung gabung kedua adalah seperti Umar dia nentang dulu melihat dulu baru nanti dia gabung ketiga ada yang dia nggak ngerecokin tapi nggak mau gabung seperti pamannya Nabi dan yang ketiga seperti Abu Jahl juga ada Pak yang dia menolak ini dan memerangi kita jadi ya kita harus siap Pak jadi memang ini adalah bagian dari pemberdayaan untuk masyarakat nelayan sehingga kami apapun kita siap Pak kita di Lampung kita di Gebukin kemudian kita ada di satu tempat kita di Santet kita udah biasa Pak untuk melakukan hal-hal semacam itu jadi menurut saya ini tidak ada masalah Pak Insya Allah selama kita benar Allah bersama kita Pak kemudian Pak Nur Haji Majid apakah bisa nelayan dilepas dari Punggawa tadi pertanyaannya sudah kita jawab ketiga nelayan yang kecil dari sulitan bahan bakar es dan sebagainya inilah perannya BUMDES Pak dengan nanti Pertamina sebenarnya kita bisa bikin juga namanya kapal-kapal untuk pengisian BBM Pak jadi kapal-kapal kecil ukuran 5GT 10GT yang itu dijadikan pom bensin Pak jadi sebetulnya itu bisa kita lakukan kemudian ikan yang tertangkap ini gimana kalau apakah harus dijual ke FishOn sekali lagi Pak FishOn tidak membeli ikan dari nelayan yang kita bina kami hanya menghubungkan dengan pembeli pertanyaannya apakah harus ekspor tidak kalau ikan itu tidak layak untuk diekspor dan tidak ada yang beli maka kami harapkan BUMDES yang membeli kemudian ikan itu dibikin Pak dibikin olahan dibikin suriming suriming itu adalah produk setengah jadi untuk nanti dikirim ke Jakarta dan sebagainya nanti di Jakarta dibikin bakso ikan nugget ikan kemudian segala macam bentuk olahan kerupuk dan sebagainya jadi yang tidak bisa diekspor saya harapkan BUMDES yang terima yang beli kemudian diolah Pak untuk jadi produk setengah jadi kemudian terkait garam saya tidak punya kontensi untuk menjawab silahkan nanti yang lain demikian Pak Direktur oke luar biasa sekali tadi simulasi yang ditampilkan oleh Pak Pajar artinya saya berkesimpulan sendiri nih ketika nelayan sudah mendownload atau BUMDES sudah tergabung dengan FISON ketika melaut tidak ada kata ZON ya Pak karena posisi ikan sudah diketahui dan sebenarnya inilah yang dibutuhkan oleh nelayan-nelayan kita jadi wajar kalau tagline yang dibangun oleh FISON sendiri adalah bagaimana nelayan ini bisa berdaulat dan berdaya jadi kalau saya lihat tadi yang ditampilkan oleh Pak Pajar dalam simulasinya itu di wilayah Sumatera itu masih kosong memang sangat minim nelayan yang mendownload mati ya betul Pak betul Pak banyak sekali teman-teman dari wilayah Sumatera di wilayah pesisir itu yang akan juga hadir saya berikan kesempatan kepada Emir Van ini ini Pak tadi kebanyakan di NTT kemudian di NTB di Sulawesi yang bawah di Maluku karena kita memang sudah hadir juga di Maluku Pak di Laut Jawa silakan yang pertama yang pertama langsung saja setelah menyimak apa yang dipaparkan dan disampaikan oleh Narasumber kemudian juga beberapa pertanyaan yang sebetulnya ingin kita ketanyakan juga Pak Dir tapi satu sisi memang kami berikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Pajar terkait apa namanya PISON ini yang tentunya kami di Sumatera khususnya di Kepulauan Riau karena memang kondisi saya pikir cukup menarik karena PISON itu hampir 90% lautan dan masyarakatnya juga nelayan jadi sangat cocok dan sangat pas sekali untuk bagaimana PISON ini bisa kita garap ke depan di Kepulauan Riau tentu sekali lagi saya sendiri baru pertama kali mendengar aplikasi ini PISON ini meskipun bisa dikatakan saya juga orang pulau karena memang aslinya juga di pulau di Kulauan Riau ini di Batam jadi memang yang pertama terima kasih penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi tinggal bagaimana karena beberapa pertanyaan sudah disampaikan juga tinggal bagaimana nanti setelah ini mungkin tindak lanjutnya Pak Dir seperti apa apakah kita bisa langsung komunikasi dengan pihak PISON sendiri atau seperti apa nanti ke depan dan selanjutnya mohon izin juga Pak Dir tadi ada teman kita pendamping juga di Kabupaten Lingga Pak Pitra Artadi ingin bertanya jadi mohon izin Pak Dir saya juga tidak menanyakan lagi tidak menambah pertanyaan lagi tapi saya mohon izin Pak Dir memberikan kesempatan kepada teman kita pendamping Kelesa yang ada di Kabupaten Lingga karena beliau saat ini sedang ditunjuk juga sebagai salah satu koordinator terkait apa namanya apa nelayan ini jadi mohon izin Pak Dir kalau memang bisa diberikan kesempatan kepada rekan kita pendamping yang ada di Kabupaten Lingga Pak Pitra Artadi untuk memberikan pertanyaan dari beliau kalau saya tadi singkat saja bagaimana tindak lanjut setelah Zoom ini mungkin setelah forum ini apakah kita bisa komunikasi langsung dengan pihak apa namanya peace on secara langsung atau seperti apa arahannya kami mohon tindak lanjutnya Pak Dir terima kasih Assalamualaikum Pak Pitra ini di mohon teman-teman co-host bisa dicari Pak Pitra ini dimana kalau di layar tidak kelihatin Pak Pitra Pak Pitra mungkin bisa resen supaya bisa muncul di layar atau pertanyaannya Pak Arief yang sampaikan kalau sudah tahu kalau belum sempat ke saya nih kita skip dulu ya Pak langsung tadi Pak Arief ya terima kasih Pak Direktur saya Arief Lajuba Pak Kepala Dinas Kelautanan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah wah Pak Garis ya terima kasih nih Pak Fajar juga sudah mengundang kami yang pertama bahwa mohon izin Pak Direktur bahwa Bapak Gubernur berhubung ada urusan lain sehingga beliau meninggalkan tempat dan menugaskan kami untuk ini yang pertama buat Pak Fajar ini tentang aplikasi kami lihat tadi bahwa sangat bagus ini aplikasinya hanya saja kami terus terang saja untuk pelaku usaha perikanan ini Pak ada yang masyarakat nelayan kita ini penangkapan ikan model pelagis ikan permukaan apakah pelagis kecil pelagis besar kemudian ada yang penangkapan ikan demersal ikan-ikan dasar nah sekarang itu yang kami mau informasi spot spot yang ditampil dengan aplikasi itu adalah itu spot ikan apa ikan pelagis atau ikan demersal nah ini yang yang perlu supaya karena jangan sampai nelayan kita berharap itu adalah ikan demersal dia bawa alat tangkap ikan pelagis atau misalnya dia nelayan ikan demersal dia datang dengan itu padahal itu penangkapan ikan menggunakan pukat fursain dan sebagainya atau memang menggunakan ikan pancing ulur dan sebagainya handline dan sebagainya nah ini yang perlu kami tahu supaya aplikasi ini seperti apa pemanfaatannya untuk nelayan kita kemudian yang selanjutnya BBM juga sudah terjawab tadi tapi paling tidak masyarakat kita masyarakat nelayan kita itu memang sangat membutuhkan apa namanya penyediaan BBM baik itu yang utamanya itu BBM bersubsidi nah ini memang konsep bagaimana dengan model dengan Pertamina yang dibangun karena memang kalau di pulau-pulau itu memanfaatkan ataupun menginginkan bahwa itu BBM bersubsidi dengan BBM atau BBM satu harga katakanlah seperti itu kemudian yang selanjutnya memang kami juga sudah dengarkan tadi bahwa kalau memang dia untuk orientasi ekspor ya bisa di ekspor kalau tidak memang pemanfaatannya secara lokal nah sekarang kami informasikan bahwa Sulawes Tengah itu apakah ada konsep dari FISON untuk kerjasama dalam rangka ekspor misalnya untuk memfasilitasi itu karena kalau ekspor itu Pak langsung dari Sulawes Tengah komoditi kelautan perikanan yang ada di Sulawes Tengah itu memang apa namanya untuk komoditinya packagingnya itu memang sudah banyak yang untuk konsep untuk ekspor tapi kadangkala bukan kadangkala yang selama ini ekspornya itu bukan dari langsung Sulawes Tengah itu dari daerah lain Surabaya, Jakarta lain sebagainya jadi diantar pulau dulu Pak berwisata dulu ikan kita baru di ekspor tapi bukan nama Sulawes Tengah nama Jakarta nama Surabaya PIB-nya tutup di daerah itu sehingga apa namanya Bapak tahu sendiri kalau sudah seperti itu defisiannya masuk di mana kira-kira kan jadi sehingga Sulawes Tengah itu tidak tidak muncul Bapak tahu bahwa 2020 itu Sulawes Tengah itu peringkat ke 23 dengan WPP 4 itu peringkat 23 ekspor dari apa namanya ekspor perikanan dari Indonesia jadi dari seluruh Indonesia dia peringkat ke 23 bayangkan ini karena memang ikannya ada tapi dia berwisata ke tempat lain baru di ekspor ini karena kontainer river kita masalahnya di situ kontainer rivernya itu harus 40 feet baru bisa ekspor langsung dari Sulawes Tengah kalau river kontainernya 20 feet itu berwisata dulu yakin saja masuk Surabaya atau masuk Jakarta ini bagaimana kira-kira ke depan barangkali bisa konsepnya fish on bisa fasilitasi seperti ini kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa apakah memang ini hanya konsep untuk apa namanya ikan konsumsi atau untuk isang olahan rumput laut bagaimana apakah ini bisa juga difasilitasi atau bagaimana karena dari Banggai Kepelawan tadi itu itu ratusan ton pertahun itu itu ada dari Banggai Kepelawan untuk rumput laut kita nah itu mereka juga kasihan mengharapkan bagaimana untuk bisa difasilitasi dengan pasar rumput laut saya kira beberapa poin ini Pak Pak Wajar terima kasih ini sudah mengundang kami dan mudah-mudahan ini bisa kita melihat bagaimana konsep dengan BUMDES ke depan terima kasih Pak Direktur Pak Fahri kami sudah diberikan kesempatan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kesempatan selanjutnya tadi saya lihat ada BUMDES BINABAHARI silahkan BUMDES BINABAHARI dibuka mute-nya oke kalau tidak kita iya izin izin Pak Direktur ya terima kasih ini karena jaringan di posisir kurang baik jadi kameranya saya matikan ya silahkan untuk Mas Fajar mohon maaf ini dua pertanyaan ya Mas Fajar dua pertanyaan saja ini Pak Pak Direktur yang pertama itu terkait BUMDES kira-kira apa saja yang diperlukan oleh BUMDES untuk bisa kerjasama dengan apa pihak penyedia semacam sembako atau perlengkapan nelayan supaya harga jualnya itu kan ke nelayan nanti bisa kompetitif dengan penjual-penjual lainnya karena kan kami dapatnya dari produsen langsung kalau mungkin bisa diberikan link atau channel ke pihak penyedia supaya tidak mematikan penjual-penjual yang lain itu yang pertama kemudian yang kedua terkait penyediaan internet ini di tengah laut ini kan untuk saya pikir ini untuk lain-lain yang mungkin beroperasi menggunakan kapal bukan perahu-perahu kecil karena kan rata-rata pastikan pendapatannya berbeda sehingga kebutuhan apa semacam memiliki Android juga kadang untuk nelayan tertentu nah kalau seandainya ini disediakan oleh pihak pemerintah dalam hal ini mungkin Skylo apakah dia dalam bentuk aplikasi nanti yang didownload oleh nelayan atau ada sim card tersendiri untuk memanfaatkan penilayanan internet khususnya dari pihak Skylo itu saja barangkali Pak Fajar terima kasih Pak Hadir oke terima kasih Pak dari Bina Bumdes Binaba hari ini provinsi mana ya ya Pak dari daerah mana ini Pak Pak Rigi Mautong Sulawesi Tengah oke Pak Rigi Mautong Sulawesi Tengah ya silahkan Pak Fajar ada tiga pertanyaan tadi dari Kepri satu kemudian Kadis di Kangan Provinsi Sulawesi Tengah yang menanyakan soal apakah ikan yang di-capture tadi itu adalah ikan permukaan atau ikan dalam terima kasih Pak Direktur Pak Irvan di Kepri jadi bagaimana kelanjutan setelah zoom ini Pak jadi seringkali Pak setelah zoom ini di tempat Bapak konsep kita ini juga gak jalan Pak kenapa karena teman-teman berharap bahwa fish on lah yang kemudian datang kemudian menggelar semua layanan ini sendirian nah inilah yang kami rasa bahwa pola pikir itu cukup keliru gitu Pak karena terus terang kami seperti di Sultan itu kami akhirnya punya tim yang ada di sana ada Pak Agung ada Pak Badri dan ada kawan-kawan di sana karena memang nanti mereka lah yang akan menjahit ekosistem ini Pak jadi kami kami berharap Pak Irvan ketika misalkan nanti di Kepri ingin ada ini harus ada lokal hero yang benar-benar ingin ini terwujud gitu Pak kenapa? karena fish on ini sebetulnya semuanya sudah kita siapkan tapi tanpa adanya kemauan dari masing-masing daerah baik itu oleh pengelola BUMDES atau oleh masyarakat di sana maka akan sangat sulit ini untuk bisa terjadi Pak saya sambil contoh kenapa Sika hanya dua bulan karena kami di sana punya orang-orang yang apa namanya dia ingin daerahnya maju gitu Pak jadi justru dia yang sangat aktif yang ingin segera ini berjalan dia hubungi bupati hubungi kepala dinas kemudian hubungi KCBS tadi kemudian hubungkan dengan semuanya sehingga ekosistem itu yang sudah kita gelar yang sudah kita siapkan itu bisa segera digelar jadi harapannya gitu Pak Irfan jadi jangan berharap nanti setelah selesai Zoom ini tiba-tiba nanti sebulan lagi vison hadir di Kepri gitu nggak akan bisa Pak jadi kita butuh benar-benar lokal hero kalau kita mengharap pemerintah daerah aja sulit Pak jadi memang harus teman-teman pemberdayaan teman-teman BUMDES teman-teman yang punya jiwa NGO itulah yang akan bisa mewujudkan konsep ini Pak Pak Adrif Lajuba Pak Kadis spot ikan yang kita tampilkan saat ini sebetulnya masih sifatnya untuk ikan pelagis Pak baik itu pelagis besar maupun pelagis kecil jadi biasanya polanya itu nanti kita aturnya begini Pak begitu ada nelayan itu download kemudian dia pakai kemudian hasil tangkapannya itu sedikit atau bahkan nol itu kami akan hubungi Pak kemudian kita tanya Bapak kapal ukuran berapa alat tangkap apa kemudian oh ternyata alat tangkapnya adalah bubu gitu misalnya untuk menangkap kepiting atau sorry rajungan nanti akan kita siapkan konten untuk rajungan jadi misalnya karena ini kan kalau kita bicara konten rajungan kita tidak bicara satelit yang sifatnya untuk hitop langton tetapi kita melihatnya adalah dari struktur apa namanya dasaran dari pantai yang ada di sekitar itu kita sudah punya tim ilmuwan yang oh kalau rajungan itu akan hidup dengan ekosistem seperti apa jadi citra satelit nanti akan membantu dari aspek kedalaman dan sebagainya begitu juga untuk ikan demarsal atau ikan karang Pak nanti akan dipetakan dasar laut itu seperti apa dan kemudian tempat-tempat ikan karang itu ada di ini hanya memberikan bantuan 60% akurasi Pak selebihnya adalah nanti dari logbook jadi memang kenapa kami paksa nelayan kalau tidak isi logbook tidak bisa buka aplikasi vis-on lagi karena agar kami dapat feedback dari feedback itulah sebetulnya kita akan tahu dan dalam 6 bulan dalam 1 tahun Pak kita nanti di tempat Bapak sudah akan di apa namanya oh kalau penangkap ikan tuna itu nanti sudah akan khusus dia melihatnya hanya ikan tuna saja kalau dia penangkap rajungan berarti dia hanya akan dapatkan konten rajungan akan seperti itu Pak ke depan Pak tetapi ini sekali lagi butuh proses untuk machine learning kami di feeding data sehingga semakin pintar kemudian diharapkan BBM subsidi semuanya pasti akan mengharapkan demikian Pak namun demikian kan subsidi BBM ini ada batasnya sehingga nanti kita lihat yang sudah tersalurkan selama ini seperti apa biasanya kalau kita dengan pertamanya diminta itu Pak oh existingnya adalah jatahnya segini kurang segini kita usahakan bisa ditingkatkan lagi menjadi berapa dengan jumlah nelayan yang ada dan kita harus main data di situ kemudian memang kami juga ada kerjasama dengan BBM yang non-subsidi yang juga dari Pertamina saya rasa kenaikan harganya tidak begitu signifikan dan kalau kita bicara di pulau-pulau sebetulnya juga BBM subsidi biasanya juga sudah lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya jadi sebetulnya jatuhnya sama saja Pak jadi kalau saya lihat prioritasnya nelayan lebih butuh BBMnya dengan harga yang non-subsidi pun dengan kenaikan hanya 300-500 perak sebenarnya nelayan tidak ada masalah apalagi nanti dengan hasil tangkap yang maksimal kemudian apakah bisa ekspor langsung dari Sulteng ke luar negeri ini yang sebetulnya ingin kita bahas Pak Kadis dengan Pak Gubernur Pak kami sebetulnya kalau ini kita mau konsep yang diinginkan adalah ikan itu tidak jalan-jalan ke Jawa Pak sebetulnya kita berharap perusda ini betul-betul bisa apa namanya mengawal dari program ini Pak artinya apa perusda ini dengan kapitalnya nanti bisa membeli dan bisa kami hubungkan dengan bayar-bayar yang ada di Jepang yang ada di US kami sudah punya listnya semua dan PO-nya sekarang pun kita mau kasih juga sudah siap Pak nah tinggal ini kesiapan kita perusda ini akan seperti apa harapan kami kemudian kedua Pak sebetulnya juga kita berharap akan adanya pelabuhan kontainer atau pelabuhan perikanan yang skala internasional Pak silahkan nanti kita siap bantu Pak Kadis untuk bikin grand design karena kita juga ada konsorsium investor dari Jepang yang ingin membangun itu di Indonesia jadi semua pendana investasinya dari mereka nah ini kita berharap bisa bisa Bapak bisa membuat grand design nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa kami bantu sehingga cita-cita Bapak untuk adanya ekspor langsung dari Sulawesi Tengah langsung menuju ke luar negeri itu bisa dilaksanakan Pak jadi jawabannya ini potensinya bisa tapi termenai condition ya artinya pemerintah provinsi harus menyiapkan tadi perusda kedua adalah bagaimana adanya pelabuhan internasional untuk perikanan yang ada di Sulawesi Tengah Pak kemudian untuk Bumdes Bina Bahari dari Parigi Mutong apa saja yang diperlukan untuk kerjasama dengan supplier tadi ada supplier ada supplier BBM ada supplier mungkin kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan kesiapan modal saja Pak karena ke mereka kita harus bayar di depan jadi nanti tinggal kita hubungkan tapi soal kemudian nanti harga itu bagaimana agar tidak mematikan toko-toko lain saya rasa itu yang nanti kita harus bahas lebih jauh Pak tetapi memang di konsep bisnis ini ketika memang nanti akhirnya BUMDES itu tampil maksimal tampil dengan profesional dengan harga yang lebih baik kualitas barang yang lebih murah ya memang BUMDES nya pasti akan lebih laris dan itu memang memakan market dari toko-toko sekitar sehingga ya nanti kita harus atur Pak kemudian internetnya itu bentuknya apa yang dari Skylo jadi Skylo ini karena harga jadi bayangannya begini Pak Skylo ini menyediakan device device itu bentuknya seperti modem seperti router internet gitu Pak jadi seperti wifi lah seperti modem wifi kalau di rumah Bapak itu yang diatarau di atas kapal Pak nanti dengan bahan dayanya adalah dari aki kalau misalkan tidak ada genset adalah dari aki nah kemudian dari modem ini dia akan menangkap sinyal dari satelit dan memancarkan wifi di kapal dan kemudian nanti nelayan tetap memakai android yang sama Pak karena wifi-nya seperti itu nah ini saat ini kita memang pasarkan di harga untuk modemnya itu 4 juta kemudian internetnya itu per bulan 350 ribu kalau kita melihat yang di Sika Pak ini kesannya kok mahal gitu loh saya rasa enggak karena hasil tangkap khususnya untuk nelayan tuna di Sika itu sehari 5 sampai 7 juta Pak mendapatkan ikan itu senilai 5 sampai 7 juta itu per hari jadi kalau sebulan hanya 350 ribu enggak berasa Pak nah ini kan kita bicara soal produktivity ya jadi bukan sekedar bahwa ini modem jadi beban makanya tadi saya sampaikan kalau bisa kalau memang mau percontohan ya Pak Gubernur dengan dana misalnya bantuan Gubernur atau apa kita siapkan untuk Skylo ini untuk piloting di beberapa tempat jadi mereka merasakan sendiri oh ternyata dengan pakai alat ini hasil tangkapnya lebih-lebih banyak kemudian dibeli ikannya lebih-lebih banyak lagi gitu saya rasa itu Pak Direktur mungkin kalau ada yang terlewat silahkan oke makasih Pak Pak Fajr saya kira penjelasannya cukup paripurna dan disini sesi terakhir ya dua lagi kita buka pertanyaan disini ada Pak Murfi dari Sulut kemudian ada Ibkani Sultan silahkan Pak Murfi dari Sulut ini dari dibuka miliknya Pak Murfi ya terima kasih banyak Pak Direktur senang sekali ketemu Pak Fajr makasih banyak untuk luar biasa ilmu malam hari ini teknologi semakin hebat ya ada beberapa catatan penting saya mohon maaf saya masuk di pertengahan terkait dengan fish on ini saya mulai dengan Sulawesi Utara itu termasuk gudangnya ikan-ikan betul Pak kemudian kita sudah punya pelabuhan bitung dan konsep Pak Gubernur sekarang membuka investor untuk melakukan investasi di Manado kemudian satu hal Sulawesi Utara sudah melakukan launching launching untuk pengiriman ikan tuna di Jepang dan China nah pabrik-pabrik besar yang ada di Bitung tentunya mereka sudah modern ya katakanlah mereka juga sudah mungkin saya tidak tahu ya sudah memakai teknologi yang modern dibandingkan dengan BUMDES atau nelayan-nelayan kita yang masih melakukan penangkapan secara konvensional nah ini yang perlu kita integrasikan memadukan antara proses konvensional dan modern nah di fish on ini yang menyediakan itu untuk kawan-kawan nelayan atau BUMDES yang ada di pesisir di lokasi-lokasi pendampingan program P3MD dari Kementerian Desa nah saya ingin bertanya Pak Fajar terkait dengan ini mungkin sudah teknis ya tetapi saya ingin mendapat informasi seperti tadi yang sudah ditampilkan jika melalui aplikasi fish on ini kita sudah bisa melihat oh di sana banyak ikan nah dari persiapan kawan-kawan untuk menuju ke tempat itu apakah memakan waktu berapa lama dan memastikan saja apakah dalam proses perjalanan jangan tiba-tiba tiba di tempat itu ikannya sudah tidak ada misalnya misalnya sudah tidak ada nah apakah aplikasi ini boleh apa artinya menskrip itu supaya tiba saat itu boleh dilakukan updating gitu ya boleh dilakukan updating nah ini mungkin yang perlu saya tanyakan ke Pak Fajar terkait dengan hal ini terima kasih banyak untuk sudah bisa bergabung dan selanjutnya mudah-mudahan ini di Sulawesi Utara boleh ada untuk kawan-kawan BUMDES boleh bekerjasama dengan FISOD terima kasih banyak Pak Direktur oke makasih Pak Murfi selanjutnya Ibkani Sultan silahkan dibuka mute-nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih yang terhormat Bapak Pak Rupati Jen ada Bapak Jarui di sana sudah terkhusus juga Bapak Gubernur Sulawesi Tengah atau mewakili beliau Bapak Kadis Provinsi perkenalkan Ibkani adalah sebuah organisasi ikatan penyuluh perikanan Indonesia untuk Sulawesi Tengah kita ada sekitar 120 orang yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa yang ada di semua kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk program-program ini kami berharap ada keterpaduan dan terintegrasi dengan sebagai mitra atau garda terdepan yang ada di nelayan itu adalah penyuluh perikanan karena kami penyuluh perikanan ada terdiri dari beberapa unsur yaitu ada yang ASN ada yang swadaya dan ada yang kontrak yang difasilitasi secara vertikal melalui kementerian kelahutan dan perikanan saya harapkan itu barangkali untuk kegiatan kegiatan fishholt saya harap untuk peningkatan peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi nelayan-nelayan kita karena terus terang apa yang kita alami selama ini adalah perubahan pola pikir dari kita punya nelayan sehingga untuk mengadopsi sesuatu hal-hal yang baru atau suatu teknologi cara dan apa dalam hal kegiatan-kegiatan usahanya itu perlu usaha dalam peningkatan-peningkatan sumber daya manusia yang kita lakukan selama ini sehingga sinergi dan integrasi program barangkali kita boleh bicarakan dan boleh dilibatkan teman-teman dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fishholt ke depan atau dari kementerian pedesaan ini saya kira itu intinya yang dua yaitu mengenai program terpadu diantara kementerian dan peningkatan sumber daya nelayan yang fokus karena disini intinya sebetulnya peningkatan sumber daya manusia nelayan sendiri karena apapun yang diberikan kalau tanpa ada peningkatan sumber daya manusianya tidak akan sukses untuk dalam menyerap adopsi-adopsi apapun teknologi yang diberikan sekirah terima kasih atas kesempatan yang diberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh silakan Pak Fajar untuk menanggapi dua dari Pak Murfi di Sulut dan dari Ibkani Sulawas Tengah sampai terakhir Pak Fajar diinformasikan kepada teman-teman setelah misalnya mendownload aplikasi kemana mereka harus berhubungan karena ini yang paling dibutuhkan oleh teman-teman apakah atau nomor tekontaknya siapa yang harus mereka pada prinsipnya mereka siap untuk mengadvokasi dan memberdayakan BUMDES-BUMDES yang ada di wilayah pesisir di daerah dampingan ataupun BUMDES itu sendiri ini materi saya yang tadi itu nanti ada nomor HP saya Bapak-Bapak sekalian ya jadi saya akan share ini saya lagi convert ke PDF nanti saya share di chat di sini Bapak bisa download bentuknya PDF dan di halaman akhir itu ada nomor HP saya ini saya pastikan betul ada nomor HP saya oke ya betul ada nomor HP saya jadi nanti saya share ya Pak kemudian ini saya jawab pertanyaan dulu pertama adalah dari Pak Murfi pabrik di Bitung itu sangat modern jadi bagaimana nelayan kita bisa sangat kompetibel dengan para pabrik ini jadi kalau saya lihat pabrik-pabrik di Bitung betul Pak pabrik-pabrik besar dan kemudian juga ekspor sudah ke langsung ke luar negeri satu hal kalau kita bicara sulut Pak vison pertama itu dilaunching oleh Pak Luhut itu bersama dengan Pak Gubernur jadi Gubernur sulut ya Pak Oli Dodo Kombe dan kemudian nah sayangnya memang kemudian kita belum implementasi di sana karena beliau yang waktu itu memang hadir di Jakarta nah jadi kalau kita bicara sulut Pak betul potensi ikan di sana luar biasa besar jadi ada satu kabupaten yang saya catat itu ada di Bolang Bolang Mongondo gimana ya biar nggak salah spellingnya di sana sumber ikan tuna gitu kan nah tadi pertanyaan adalah bagaimana agar kita bisa mengimbangi pabrik-pabrik yang sudah sangat canggih ini jadi selama ini kalau saya lihat Pak di Sulawesi Utara itu pabrik-pabrik pun juga masih mengandalkan nelayan-nelayan tradisional untuk melakukan apa namanya suplai atau untuk melakukan suplai meskipun saat ini adalah pabrik itu tidak langsung transaksi dengan si nelayan tapi menggunakan jasa pengumpul pengumpul di desa pengumpul di kecamatan jadi ada banyak banyak sekali apa namanya ada banyak sekali tangan ya sampai dengan pabrik itu jadi sebetulnya ini juga masalah yang pertama kali harus kita selesaikan dulu Pak jadi bagaimana pabrik-pabrik yang dibitung itu langsung bisa transaksi dengan nelayan sehingga memang yang pertama adalah kualitasnya bagus dan kedua adalah harganya bagus kemudian memang masalah yang selama ini terjadi adalah klaim terkait kualitas itu yang menentukan adalah si pengumpul Pak jadi pengumpul ini makanya kenapa fish on bukan berarti kami itu tidak suka dengan pengumpul tetapi seringkali grade-nya ikan ini harusnya A tapi dibilang B nah ini sering sekali terjadi Pak karena memang pada saat disetorkan ke pabrik dengan jarak dan sebagainya dengan es yang kurang dan seterusnya itu kualitasnya menurun Pak jadi inilah yang sebetulnya kami ingin coba bantu Bapak-Bapak sekalian jadi tadi seperti saya sampaikan bagaimana pemerintah itu harusnya hadir dengan tadi menggunakan kapal-kapal collecting yang dikelengkapi dengan es yang cukup sehingga ikan itu waktu sampai di pabrik kondisinya tidak lagi C atau bahkan kondisi kualitasnya lokal nah inilah menjawab pertanyaan dari Pak Murphy tadi sebetulnya kami hadir fish on hadir ini justru pertama adalah kita bagaimana menghubungkan pabrik tadi dengan si nelayan yang kita bina kedua adalah bagaimana tadi kita membuat kualitas ini tetap terjaga bagus Pak kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana agar ketika sampai di lokasi fishing ground yang ditunjukkan tadi ikan itu tidak bubar bahasanya gitulah yang saya tangkap lah itulah kenapa kita perlu connectivity Pak jadi sebetulnya informasi posisi ikan itu di Indonesia itu bukan hal yang baru Pak 8 itu dari tahun 90 itu sudah menyediakan posisi ikan Pak kemudian BROL KKP dari tahun 2004 juga sudah menyediakan posisi ikan problemnya adalah pada saat posisi ikan itu dikirim kemudian nelayan berangkat ke laut sampai di laut ikannya bubar nah kemudian tantangannya yang vison hadirkan itu adalah bagaimana posisi ikan di laut ini diterima posisinya di laut real time Pak makanya tadi butuh yang namanya connectivity dulu mungkin ide connectivity nelayan ini mustahil ya karena memang satelit internet itu sangat mahal jadi kira-kira 2 tahun yang lalu harga internet satelit ini Pak itu masih sebulan 40 juta Pak bayangkan sekarang kami bisa hadirkan harga itu sebulan 350 ribu Pak dari 40 juta menjadi 350 ribu ini saya menurut saya ini sekarang bukan kita bicara bahwa ini harus kapal besar enggak Pak ini bahkan kapal ketinting yang ukuran 1 GT aja sudah bisa pakai alat ini Pak karena kalau hasil tangkapnya sehari itu minimal adalah 3 juta sampai 5 juta kalau disikat tadi 5 sampai 7 juta ya bisa Pak bayar 350 ribu ini untuk kapal ukuran ketinting jadi jangan sampai gara-gara harga ini nelayan kita enggak jadi pakai program kita karena hasil tangkapannya naik berkali-kali lipat kemudian harga juga kita tingkatkan sehingga biaya yang tadi dikeluarkan untuk nelayan ini menjadi sangat murah sekali kemudian dari IPKANI dengan 120 orang anggotanya bagaimana agar keterpaduan dan menjadikan IPKANI sebagai garda terdepan ini yang kami harapkan Pak jadi sebetulnya FISON ini Pak kami ini startup teknologi tim kami itu untuk mengelola satu Indonesia itu hanya 17 orang Pak bayangkan mengelola se-Indonesia kami hanya 17 orang kami sangat butuh IPKANI di depan Pak kenapa karena IPKANI juga butuh kami IPKANI itu akan digaji oleh KKP pada saat data itu rapi dan lengkap disajikan ke kementerian FISON bisa membantu teman-teman IPKANI agar mendapatkan data itu Pak karena dengan nanti nelayan yang Bapak buat penyuluhan itu menggunakan aplikasi FISON IPKANI atau teman-teman penyuluh tidak perlu bikin data lagi Pak datanya kami langsung support Pak jadi Bapak butuh nelayan ini tiap hari nangkep ikan apa dijual berapa segala macam jenis ikannya apa ukuran berapa semuanya ada di kami Pak jadi saya rasa saya sangat senang kalau tadi dari IPKANI Sultan Sultan bilang bahwa bisa nggak kita kerjasama kami sangat berharap dan itu yang kami harapkan Pak jadi Bapak membantu kami sosialisasi ke nelayan membina nelayan kemudian data yang masuk ke kami kami bisa share ke teman-teman IPKANI sehingga itu menjadi capaian dari kerja dari Bapak-Bapak di penyuluh kemudian nelayan susah sekali diubah pola pikirnya betul Pak tetapi kita sudah pernah melihat kesuksesan Gojek Pak dulu juga tukang Gojek juga susah Pak dengan pendidikan yang hampir sama dengan nelayan tapi kita bisa lihat sekarang semua tukang Gojek sudah online Pak jadi saya rasa ini memang hanya butuh apa namanya kemauan dari kita untuk pelan-pelan jadi kalau kita bicara seluruh nelayan sulit 10 nelayan aja kita bina Pak jadi jangan kita bicara nanti satu kampung nelayan harus 100 orang 20 orang enggak Pak 10 orang aja yang dia mau kita bina itu kita siapa jadi saya saya pengen ini juga menjadi kemauan bersama jadi tidak hanya fish on tapi dari bapak-bapak yang ada di sini kami sifatnya hanya sebagai penyedia aja Pak kita sudah jahit semuanya penyusun ekosistem ini nah kami harapkan bapak-bapak yang di lapangan yang eksekusi kira-kira gitu Pak Direktur saya kirim ya materinya ya ya silahkan dikirim dulu Pak materinya karena teman-teman sudah sudah ngantuk ya banyak sekali yang oh kalau ngantuk sih tidak Pak ini saya lihat di di forum ini masih bertahan 354 partisipan saking menariknya diskusi kita pada malam hari ini dan saya kira yang kita undang di forum ini adalah semua teman-teman yang berada pada wilayah pesisir dan animo mereka begitu tinggi bagaimana mau mengubah cara bernelayan yang tadinya pakai cara konvensional saya kira dengan pendekatan teknologi yang dikembangkan oleh Fiskon ini sangat luar biasa bisa meningkatkan produktivitas dari nelayan kita yang ada di Indonesia kami sendiri di kementerian desa tidak henti-hentinya memberikan advokasi dan edukasi kepada seluruh desa dan BUMDES termasuk kaum petani dan nelayan yang ada di Indonesia sehingga bisa menjadi lebih berdaya baik terima kasih 2 jam lebih kita sudah berdiskusi tidak terasa di laptop saya ini sudah jam 9.15 tentu di wilayah tengah sudah jam 10 malam di wilayah timur bahkan jam 11 ini luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Pak Kadis Provinsi Kadis Perikanan Provinsi Sultan mewakili gubernur tadi gubernur juga sudah membuka kegiatan kita Pak Fajar dari Fiskon dan seluruh teman-teman kita berharap pertemuan ini tidak hanya habis dalam diskusi virtual ini tapi ada action dan tindak lanjut yang saya kira Fiskon membuka diri seluas-luasnya untuk membuka peluang kerjasama ini dengan seluruh desa-desa yang telah bergabung pada diskusi kita pada malam hari ini sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi di forum ini nelayan berdaya desa sejahtera Indonesia maju terima kasih kami ucapkan kepada semuanya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan kami akhiri selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yahoo terima kasih materinya materinya sudah ya pak sudah ya silahkan di download sudah di download saya bisa lupa saya menghubungkan undes-undes saya banyak yang sedang terima kasih